Bapak-Ibu, teman-teman, selamat berjumpa. Malam hari ini sebenarnya dikhususkan untuk para lansia. Jadi bagaimana lansia itu sehat. Lansia itu batasan umurnya berapa. PBB sendiri berubah-rubah. Pemuda dulunya sampai 40, sekarang 50, 60. Ukurannya kalau begitu kesehatannya saja. Tapi kalau secara usia 60 tahun ke atas. Tapi kalau kayak saya ini, 60 sering disangka 40. Usia metabolis, kalau pakai timbangan digital, 31. Badan masih bugar. Tapi kalau misalnya gini, Pak, saya umurnya 50. Boleh nggak ikut camp lansia sehat? 50, tapi tanda-tanda lansia sudah muncul. Memangnya apa sih, Pak, tanda-tanda lansia? Tanda-tanda lansia itu B dan P. Kalau Anda sudah ketemu dengan B dan P menghinggapi tubuh, undahlah, baru 4, 5, 50 tahun. Malam ini cocok hadir. Nanti mau disambung camp lansia juga boleh. Apa itu? B dan P. Mohon maaf ya, ada kasar-kasar dikit. B. Mulai bodak, mulai budek, mulai buyuten. Tiap malam mulai beser. Siang-siang juga beser. Beser itu kencing melulu. Bodak, budek, buncit, beser. P. Maaf ya, maaf dulu nih. Picek, pikun, pegel. Nah, inflamasi sana-sini. Pegel sana, pegel sini. Udah B dan P, muncul semuanya. Ya sudah ada lansia. Walaupun usianya baru 50 tahun. Udah cocok ikut malam hari ini. Nanti cocok juga ikut camp. Nah, malam hari ini yang mentraining kita malam ini Mas Gunggung yang sempat di, agak heboh tadi di WA Group Surabaya. Wih, Mas Gunggung nih hebat ya. Awet-awet seger banget ya. Saya kira masih 80 tahun. Ternyata sudah 80 tahun. Wah, lalu saya bilang, hei, baca pelan-pelan. 80 tahun ya, Mas Gunggung mentraining Purnawirawan yang umurnya 70 tahun. Itu dimulai 10 tahun yang lalu. Jadi sekarang yang ditraining sudah 80 tahun dan sehat-sehat. Mungkin bacanya sekilas. Wih, pentrainingnya Mas Gunggung 80 tahun, sehat. Kalau Mas Gunggung 80 tahun, saya langsung kelas berbayar berapa pun tak bayar, aku mau ikut. Itu-itu doa buat saya, Pak Jarot. Itu doa buat saya. Berarti saya didoakan. Amin kan. 80 tahun kayak begini. Langsung nulis buku awet muda. Laku, kenceng nih. Mau jualan deh. Rahasia deh, nanti biar Pak Gunggung mau sampaikan sendiri boleh. Tapi malam ini ya, lebih banyak. Nanti saya bantu, pandu tanya jawabnya saja. Sekali lagi kalau bertanya sama saya, nanti pas pagi hari aja jam 5.30. Saya buka Zoom tiap hari. Senen, Jumat. Makan beberapa minggu ini. Sabtu, minggu tak buka juga. Jadi mau nanya-nanya yang PHS ke saya aja ya. Malam hari ini biar fokus. Mas Gunggung gak asing lagi. Sudah sering mengisi pendiri dari olah nafas ritme. Jadi kalau mau detail, ini dia ya. Sampai ke detik-detiknya, frekuensinya, frekuensi ini organ mana, dan itu ilmiah semuanya sebagai jenis kesembuhan dari level atau tubuh. Energi, tubuh fisik, yaudah itu udah akurat banget. Dan sekarang adalah mengenai kesehatan lansia. Oke, silahkan Mas Gunggung. Langsung saya. Oke, terima kasih Pak Jarot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Nama saya Mas Gunggung. Bagi sebagian yang baru kenal, salam kenal semuanya. Saya sudah beberapa kali masuk di webinar-nya Pak Jarot. Sekarang kita ngobrol santai lansia. Jadi saya terima kasih sekali kepada yang sudah mendoakan 80 tahun seperti ini. Ini adalah semua harapan kita. Sebenarnya upaya yang dilakukan medis dan sains kepada manusia adalah berpanjangan usia. Orang masuk rumah sakit, diobati, diterapi, segala macam, supaya usianya lebih panjang. Itu aja kan. Apapun pendekatannya, ya sah-sah saja, ada masalah. Oke, biar tidak panjang kali lebar, saya masuk saja pada perkenalan dulu. Perkenalan dulu. Kita setel, sebentar, saya belum share audio. Sini share sound-nya. Saya akan setel video 4 menit. Video 4 menit kurang lebih. Itu intro video lama. Saya paling enggak itu mudah-mudahan menyemangati. Bahwa ketika kita melakukan sebuah serangkaian upaya yang dilakukan kepada badan yang sudah sepuh, para punawir orang tanah laut itu tidak mau disebut lansia. Mereka maunya disebut warga negara senior. Karena itu lebih memiliki makna positif. Jadi disebut sebagai warga negara senior. Jadi setiap kali latihan, latihan untuk apa? latihan kepada warga negara senior. Kita olah nafas untuk kepada warga negara senior. Bukan mudah lansia. Karena efek dari sebuah katte itu juga memang maknanya cukup dalam. Itu hanya intermeso. Bahwa dari usia 70, sekarang 81, ada yang 82, ada yang 83. Kita melewati pandemi dengan baik. Sering saya bilang berkali-kali, saat pandemi, boleh kena COVID, dan tidak mungkin kita jika tidak kena COVID, mustahil. Suatu saat kita pasti akan kena. Yang penting selamat. Itu saja. Yang penting selamat. Apapun gejalanya, dengan olah nafas, segala macam, kita bisa kurangi. Bahkan kita bisa pulihkan lebih cepat. Jadi ketika salah seorang lansia usia 80 tahun itu kemudian kena COVID, Pak itu keluarganya nelpon saya bisa sehari tiga kali. Pak Agung, ini gimana Pak Agung? Ya udah pokoknya, Bapak ikut saja latihannya. Anaknya main lemak, ngebel lagi. Besoknya cucunya ngebel lagi. Saya bilang, Bapak ikut latihan saja rutin. Pokoknya nanti kasih tahu ritme-ritmanya untuk COVID ini. Udah dianggap calon mati lah. Usia 80 kena COVID. Alhamdulillah, dengan izin Allah SWT, beliau sembuh. Ya sampai sekarang. Oke, kemudian apa yang saya ajarkan kepada mereka. Kita ngobrol santai sini ya. Ini udah ada di beberapa YouTube saya, jadi nggak akan saya ulang, bahwa metode nafas ritme ini merupakan hasil analisa dari lebih dari 200 jurnal orang nafas. Jadi semua dasar teori nafas ritme ini berbasis jurnal. Memang bukan jurnal saya. Tapi saya mengaitkan, lalu merumuskan, lalu membuat sebuah kompilasi, kemudian lahirlah metode nafas ritme ini. Cikal bakalnya pada para langsia itu. Nah, cikal bakalnya adalah Paguyuban AAL 10. Paguyuban Angkatan Laut Angkatan 10. Dari sana kemudian melebar ke Mabos Nial, melebar ke Rumir Sakit Marnia Silandak. Saya melatih kelas para dokter, khusus nakes, dokter, kemudian juster, apoteker, dan sebagainya. Kemudian saya melatih juga Dinas Melitian dan Pengembangan, itu sekitar 150-an orang. Waktu di Mabos TNI, sekitar 200-an para wira tinggi dan menengah pamen pati. Kemudian kalau di Paguyuban AAL 10 ini, paling rendahnya adalah kolonel. Paling rendahnya kolonel itu hanya beberapa, sisanya bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4. Jadi bisa disebut sebagai kolak bertabur bintang, kelompok latihan bertabur bintang. Kemudian di Kolin Lamil, Komando Lintas Laut Militer, itu sekitar 200-an tentara aktif. Kemudian presentasi juga di hadapan sekitar 30-an tenaga kesehatan di RSIL Minto Harjo. Dari situ kemudian baru berkembang dan dibuatkanlah komunitas untuk menampung. Untuk menampung banyak sekali masyarakat-masyarakat yang akhirnya terbantukan dengan metode ini. Dan satu-satunya, sumber informasi nomor 1 mengenai konsep dan olah napas berbasis ritme dan frekuensi dalam bahasa Indonesia. Anda enggak akan temukan dimanapun kecuali di napas ritme-nya OMG ini. Sumber informasi utama ada di sini. Yang wisata buger ofisial adalah komunitas pertama yang saya buat. Baru kemudian saya mendirikan perusahaan dan perusahaan ini dinamakan OMG. Singkatan dari Olah Nafas Mas Gunggung. Jadi yang sangat mempengaruhi hidup saya di dalam pengembangan ini adalah beliau. Namanya Bapak Laksamana TNI Punabirawan Tanto Kuswanto. Jadi beliau yang sangat mendukung. Kemudian yang sangat memberikan semangat tinggi. Tapi juga sekaligus disiplinnya sangat keras. Disiplinnya sangat keras sekali. Jadi kalau saya salah ngomong atau asal ngomong itu pasti dikrosek dengan dokter pribadinya. Sadis memang. Karena beliau bintang 4, mantan kepala staff anggotan laut periode ke-13. Jadi nggak main-main. Jadi semua aspek disiplinnya itu betul-betul berasa di badan saya. Jadi ketika saya menjelaskan sebuah teori, beliau pasti nanya, ini teori Anani bener nggak? Masuk akal nggak? Berani nggak kalau saya krosek dengan dokter? Begitu tuh. Dan beneran dokternya dipanggil. Beneran dokternya dipanggil. Kalau misalnya, berani Pak? Yaudah, nanti minggu depan saya panggil dokter ke sini, nanti saya mau dengar Anda diskusi dengan dokter. Begitu. Sekali, dua kali. Begitu yang ketiga. Kalau begitu bikinkan seminar untuk internal kami di sini. Nanti saya datangkan dokter dari Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Pasar Minggu, dokter spesialis geriatri yang untuk lansia. Yaudah, di situ diadu. Pengertian diadu bukan debat. Hanya untuk saling mengkroscek saja apakah yang saya jelaskan itu benar, masuk akal, dan bisa diterima di kebanyakan kalang medis. Beruntungnya, karena saya sudah terbiasa dengan membaca jurnal, segala macam, maka saya sedikit hati-hati ketika menyampaikan pada orang. Maka saya baru bisa berani menyampaikan sebuah teknik apabila pertama dasar jurnalnya kuat, kemudian sudah saya uji, lakukan penelitian secara internal, kemudian menyesuaikan dengan metodologi yang ada pada jurnalnya, menggunakan alat yang sama yang disebutkan pada jurnalnya. Sehingga saya sangat yakin sekali ketika berbicara dengan dokter-dokter yang pada saat itu diskusi diangkatan laut. Saya dengan, ya ada namanya dokter dari Resude Pasar Minggu, ada dokter dari ESL Mito Harjo, Kepala Rumah Sakit, ada dokter militer, ada dokter klinik, terus banyak lah. Udah nggak terhitung, mungkin lebih dari 10. Karena kita udah lama sekali, biasanya setahun itu sekitar 3-5 dokter itu diskusinya. Jadi selama 10 tahun ya terlihatkan 50-an lah kurang lebih. Nah kira-kira begitu. Jadi beliau lah. Jadi saya sangat terima kasih akibat dari kedisiplinan yang keras sekali dari beliau. Salah satu tantangan dari beliau yang paling berkesan adalah, Anda saya minta melatih di Mabes TNI AL, saya sudah kontak Pak Laksamana, kemudian jamnya, jam berapa saya tanya gitu? Jam berapa Pak? Jam setengah 6 pagi. Setengah 6 pagi. Jadi saya harus berangkat dari rumah jam 4 subuh, sebelum subuh. Karena tidak boleh terlambat. Rekor saya di Angkatan Laut mengajar penawaran itu tidak pernah terlambat barang 5 menit pun. Selama 11 tahun saya tidak pernah terlambat. Itulah kenapa selalu dipakai. Karena saya tidak pernah terlambat. Termasuk ketika melatih setengah 6 pagi, Mabes TNI AL, rumah saya di Ponduk Labu, saya harus berangkat jam 4 subuh. Nyampe sana jam 5, kurang lebih. Jadi saya masih ada waktu. Dan tidak terlambat. Sampai detik ini. Oke, jadi itu ya. Kilas baliknya. Nah, ini beberapa gambar, foto, bagaimana kita mengajarkan kepada para peserta teknik-teknik, kemudian gerakan-gerakan, dan sebagainya. Semua yang diajarkan di situ, napas ritmennya, kemudian gerakan-gerakannya, ya kita sebut saja fisioterapinya, begitu ya. Itu semua didasarkan pada pengertian-pengertian yang saya kumpulkan dari ratusan jurnal itu. Ini bukan kelas umum, jadi kelas mereka yang bisa masuk di kelompok latihan ini adalah yang sudah diverifikasi oleh Pak Tanto tadi. Jadi biasanya angkatan AAL ke-13, kemudian, atau yang memang ada hubungan kedekatan dengan beliau baru bisa masuk. Karena kan kalau nggak kenal juga bingung juga kan. Kalau yang untuk umum sih adanya di kelas Zoom. Ada di kelas Zoom, tiap suasana jamnya sama. Tapi itu kelas Zoom untuk umum. Dan nanti kita rencana dengan Pak Jerot akan bikin di camp, khusus warga negara senior sehat. Lansia sehat dan berdaya. Nanti saya akan ajarkan lebih detail bagaimana teknis dan teori-teorinya sampai, mencapai. Ya bisa bertahan 11 tahun dari usia 70 itu kan luar biasa. Oke, disclaimer dulu. Semua penjelasan yang ditulis pada PowerPoint ini berdasarkan pengalaman dan pengetahuan saya yang telah diterapkan di dalam komunitas Lansia Kunawirawan TNI-AAL Angkatan 10 selama lebih dari 10 tahun. Ditambah dengan pengalaman melatih metode lepas ritme selama lebih dari 15 tahun untuk masyarakat umum. Dan perjalanan panjang saya di Merkwati Putri lebih dari 25 tahun. Jadi ini, boleh dibilang, testimoni dari ekspert. Anggaplah seperti itu. Untuk Lansia, saya sudah melatih lebih dari 10 tahun. Sejak usia 70 tahun sampai dengan 80 tahunan. Diinisiasi dulu oleh salah seorang senior dari Merkwati Putih Perguna Pecah Silat Merkwati Putih Jakarta Selatan namanya Mas Didik. Saya selalu ceritakan ini karena kita tidak boleh melupakan sejarah. Istilah Bung Karno Jasmerah. Jangan lupakan sejarah. Karena memang sejarahnya begitu. Saya ditawari, Mas Gunggung, mau enggak melatih? Melatih siapa, Mas? Angkatan Laut. Ya, boleh. Kenapa enggak pelatih lain? Karena saya cocok dengan Mas Gunggung, orang yang rasional, orang yang enggak apa percaya, orang yang skeptis terhadap ilmu-ilmu oleh nafas yang enggak jelas. Maka ini sangat cocok dengan karakter ayah anda-ayah anda saya. Jadi beliau adalah putra dari salah satu penawiran Angkatan Laut Mas Didik ini. Kemudian 11 tahun lalu dibuatlah meeting pertama kali dan saya bilang pada saat itu saya mau diadakan seminar dulu. Saya mau diadakan seminar dulu sebelum nanti latihan materinya diberikan. Jadi Bapak-Bapak tahu dulu materinya kayak apa, dasar teorinya kayak apa, penjelasannya, teknisnya segala macam, dasar logisnya. Jadi enggak beli kucing dalam karung. Jadi selalu ada teorinya. Maka dibuatkanlah. Jadi waktu itu masih pakai seragam pencaksilat saya waktu itu. Dan ini yang masih agak-agak montok sedikit. Sekarang juga masih agak montok sih. Tapi dibandingkan dulu lebih mending yang sekarang. Oke. Ini seminar nafas seritmu pertama kali. Pertama kali. Dibuat, direkam, kemudian setelah itu setuju untuk dilatihkan kepada para lansia. Jadi bisa dilihat bagaimana situasi tempat kami latihan di angkatan laut. Namanya gedung geraha jala bakti pondok labu. Jadi yang tidak mampu duduk, kita siapkan kursi. Yang tidak mampu untuk tegak, kita siapkan bersandar. Posisi masih bebas. Karena kita fokus pada olah nafas. Memang ada gerakan-gerakan yang nanti fungsinya memiliki fungsi-fungsi tertentu secara spesifik. Misalnya bagian-bagian otot, karena saya belajar juga ilmu anatomi. Lalu saya belajar juga bagaimana anatomi yang melemah pada lansia. Maka kita berikan gerakan-gerakan untuk men-support hal-hal seperti itu. Kemudian ada juga gerakan remas-remas kepalan tangan. Ini gerakan sepele, simpel, tapi ini menjadi latihan wajib di angkatan laut. Latihan wajib di punagirawan kelas saya. Jadi remas-remas. Jadi meremas. Itu sekali latihan remas-remas itu bisa sampai 200-300 kali. Remas-rendorkan, 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 terus begitu. Lalu ada juga senam lumbar. Ada juga senam lumbar. Senam lumbar itu bagian tak terpisahkan dari pemanasan. Kita sebut saja begitu ya. Di punagirawan-unagirawan yang saya latih. Kenapa? Karena lumbar ini bagian yang paling sering kena sarap kejepit bagi lansia. Maka wajib dilatih. Dan faktanya adalah selama 11 tahun saya melatih belum ada satu pun mudah-mudahan jangan peserta lansia penawiran ini yang kena sarap kejepit. Belum ada satu pun. Alhamdulillah. Sementara kalau saya perhatikan kalau di acara meeting-meeting bersama dengan kumpul-kumpul dengan yang tidak latihan ada yang pada pakai tongkat, ada yang kemudian kena HNP, ada yang gerak sedikit sakit, semacam-macam. Di sini Alhamdulillah karena kita latih lumbar aja latihannya bisa sampai 15 menit sendiri. Nah, 15 menit sendiri. Kenapa? Karena sangat penting. Lalu kemudian ada latihan juga yang sifatnya balancing dengan mata tertutup. Ini biasa saya jagain belakangnya. Jadi hanya berdiri, merem, lalu ya sudah satu menit, paling lama tiga menit. Merem aja. Kalau misalnya balancingnya jelek, mesti akan goyang-goyang ke belakang dan akan jatuh. Kalau yang agak bermasalah dan khawatir jatuh, maka dia harus berada di belakangnya ada tiang. Karena ini kebetulan ada pager warna hijau. Jadi biasanya kalau latihan barang itu berjejer di depan pager-pager ini. Sehingga kalau sedikit agak mundur pun nempel ke pager. Seperti itu. Tapi lama-lama beliau-beliau ini bisa maju. Yang tadinya nempel di pager seperti Bapak yang ini ya. Nah, kemudian bisa maju. Bisa maju. Dan mulai bisa balancing dalam waktu 1-3 menit. Hanya berdiri, diem, mata pejam, napas santai. Tidak goyang. Berarti ada fungsi otaknya sangat baik balancing-nya. Lalu ada juga latihan sifatnya resistant training. Kita pakai kettler yang khusus untuk laki-laki yang tebalnya kira-kira sekitar 4-5 cm. Apa namanya lebar kettlernya. Diikatkan di pagar, lalu ditarik sambil melakukan ritme tertentu. Bergantian kanan dan kiri dengan posisi kaki juga seperti ini khas sekali. Kenapa? Karena ada perpindahan berat badan. Ada perpindahan berat badan di situ. Juga ini kelihatan untuk tangan. Kebetulan sekali ada pagar seperti ini jadi ini sangat memudahkan. Ini juga sama. Jadi otot-otot yang berbeda kita latih. Kemudian kita juga mengajari para peserta dengan bambu raut. Bambu raut ini yang dikrek-krek-krek seperti itu diputar-putar-putar sehingga akan melatih otot-ototongan menjadi sangat kuat. Otot-ototongannya menjadi sangat kuat. Dan ini juga melatih tekad. Karena biasanya saya ajari untuk diputar sampai 50 hingga 100 kali putaran. Tapi itu bertahap tidak langsung sekali latihan 100 kali. Kita langsung kemeng tangannya orang tua. Kalau ini kita mulai dari 20 kali dulu dikrek-krek-krek begitu. Kemudian nanti naik lagi 30. Nanti secara periode naik lagi bulan depan terus. Sampai ini menjadi 200 kali. Maka bisa dilihat otot-otot lengannya ini kokoh-kokoh. Bukan lengan yang lemes. Bukan lengan yang lemah. Karena kuat sekali akhirnya lengannya. Dan lengan kuat ini kan otomatis tidak ada kebas-kebas. Tidak ada apa segala macam. Jika sudah tambah lagi bebannya. Kalau misalnya Bapak Ibu lihat di sini ada yang nempel di lengan. di pergelangan tangan. Ini adalah beban pemberat. Beratnya ini dibuat tiga kali perubahan. Yang pertama sekilo-sekilo. Berarti dua kilo. Kiri sekilo, kanan sekilo. Kemudian naik satu setengah-satu setengah. Berarti tiga kilo. Lalu naik lagi dua kilo kanan, dua kilo kiri. Jadi yang ini adalah dua kilo kanan, dua kilo kiri. berarti empat kilo bebannya untuk lengan. Tapi setelah mereka sudah kuat tangannya dengan bambu raut tadi. Memang kelihatan ekstrim jangan ditiru. Untuk diru makan ini mulai dari dasar. Mulai dari dasar. Jadi ini benar-benar menjadi sangat powerful sekali dari sisi kemampuan otot. Balancing-nya ada. Latihan otot biasa kosongannya ada. Latihan resisten training-nya juga ada. Latihan bebannya juga ada. Ini kelihatan di lengan ini. Ini 4 kilo Bapak-Ibu sekalian. Ini 4 kilo. Yang habis sunjuk di lantai pakai kursi saja. Karena ini kita tidak ada masalah. Di kaki juga nanti ada. Kemudian kita uji juga kita latih juga untuk kardiovaskular bersama jantungnya. Kebetulan lokasinya itu ada tangga. Kebetulan lokasinya ada tangga. Jadi kita setelah rutin saya periodik kita latih naik turun tangga. Tangga lumayan ini. Dari sini naik terus memutar terus keluar dari sini. Jadi kalau dihitung anak tangganya mungkin sekitar seratusan langkah naik maupun turun. Ini lumayan berkeringat. Saya pun latih ini naik turun ini lumayan. Tapi lama-lama jadi kuat. Ini biasanya saya anggap sebagai dalam tanda kutip ujian kenaikan tingkat. Semacam dalam tanda kutip UKT atau ujian kenaikan tingkat kecil saja untuk naik turun tangga. Kalau yang ngos-ngosan yaudah langsung berhenti saja. Karena sudah dikasih tahu kalau ngos-ngosan harus berhenti. Seperti itu. Dan paling wajib adalah secara rutin melakukan pemeriksaan medis. Secara berkala. Kita bekerjasama dengan rumah sakit militer Cilandak Marinir Cilandak dikirimkan petugas lalu diambil satu persatu seluruh peserta lalu kemudian evaluasi. Nah dari situlah kemudian berkembang. Nah sekarang pertanyaannya kenapa saya bisa mendevelop kayak gini sampai ya kita anggaplah sebagus seperti ini. Pertama adalah saya mengumpulkan banyak sekali jurnal-jurnal yang berhubungan dengan apa yang berubah ketika seorang itu menua. Apa yang berubah ketika seorang itu menua. Kita sebut apa yang berubah ketika aging. Apa yang berubah ketika aging. Ada beberapa aspek. Yang pertama adalah biochemistry ada 6 area. Fisiologi ada 19 area. Perception and mind body coordination ada 10 area. Psikologi atau psikologis ada 9 area. Dan requirement for medical care ada 3 area. Ini sekali lagi berdasarkan apa yang saya pahami dan teliti dengan studi kasus lansia punah birawan. Jadi ada 5 topik yang masing-masing memiliki bagian. Saya ambil contoh. Satu biochemistry 6 area. Apa saja 6 area itu? Pertama serum kolesterol lalu serum DHEAS efisiensi of endocrine control glucose tolerance nitric oxide antioxidant ini semua ada dasar jurnalnya semua karena saya kumpulkan dari jurnal-jurnal itu. Secara umum ketika seorang kemenua kolesterolnya akan naik. Maka kalau di video sebelumnya harus ada strategi untuk menurunkan kolesterol. Ya memang kita bisa berdebat mengenai ini. Dimana sebagian mengatakan kolesterol itu baik sebagian mengatakan kolesterol itu buruk. tentu ada definisinya dan bergantung pada jenis aktivitas yang dijalani. Tapi inilah pola secara umum yang saya berikan kepada peserta dimana menurut dasar jurnalnya serum kolesterol secara umum ketika kita menua adalah cenderung naik. Hal ini disebabkan beberapa faktor. Yang pertama adalah masalah pada kardiofaskular, masalah pada kembuluh darah. Kemudian yang kedua melemahnya reseptor dari LDL. Makanya cenderung orang-orang yang makin tua LDL-nya makin tinggi. Itulah kenapa tadi kayak testimoninya Pak Laksamana Pak Tanto tadi. Beliau sudah bertahun-tahun mencoba dengan berbagai macam herbal, obat, teknik, dan sebagainya. Hanya dengan latihan napas saja kolesterol LDL-nya yang semula sangat sulit diturunkan di bawah 100. Sekarang sudah bisa diturunkan di bawah 100 sampai detik ini tanpa obat, tanpa fisioterapi macam-macam. Hanya latihan napas saja. Itulah kenapa beliau sangat percaya sekali. Kemudian ada juga yang namanya serum DHEIS atau dehidroepiandrosteron sulfat. Ini adalah gampangnya hormon yang muncul pada organ produksi. Jadi kalau laki-laki berarti testosteron, kalau perempuan berarti estrogen. dan ini juga secara umum ketika seorang menua ini melemah atau menurun. Itulah kenapa sering terjadi disfungsi seksual pada laki-laki. Sering terjadi sekali disfungsi seksual pada laki-laki. Karena serum DHEAS-nya ini memang secara umum ketika menua dia turun. Kita bisa balikin lagi. Balikin lagi dalam artinya tidak mungkin seusia seperti usia 20 tahunan. Tapi paling tidak tidak ikut menua dengan cepat. Sehingga aspek yang itu dibawah organ produksi laki-laki itu paling tidak pagi-pagi masih bisa bangun. Paling tidak begitu. Paling tidak masih bisa bangun. Kenapa? Ini apa yang saya ajarkan kepada beliau dan sudah terbukti. Kemudian ada juga namanya efisiensi endocrine control. Jadi kalau dulu kita pernah kenalan dengan yang disebut dengan HPA hipotalamus pituitary adrenal ada sekarang namanya hipotalamus pituitary tiroid HPT. Ini sebenarnya untuk produksi hormon di tiroid. Tiroid itu berarti T3, T4, dan TSH. T3, T4, dan TSH. Dan ini hormon-hormon dari tiroid ini adalah hormon yang ikut membantu pada keseluruhan sistem endocrine di badan seseorang. Jadi ketika dia menua maka tiroidnya ini menurun fungsinya. Jadi paling tidak kita bisa jaga untuk tidak terlalu besar penurunannya. Sehingga mereka memiliki tingkat yang tinggi, tingkat kesembuhan yang tinggi. Kemudian glukos toleran atau toleransi glukosa. Secara umum ketika seorang menua makin tinggi. makanya tidak jarang kita temui ketika seorang itu periksa dokter mengenai hasil uji lab glukosa. Oh, angkanya segini. Oh ya, Bapak, usia sudah 78 tahun, 8 butang, udah agak-agak apa-apa lah, segini Pak, 130-140 masih wajar kan begitu. Toleransi glukosanya dianggap masih wajar, padahal sebenarnya seiring usia dia akan menurun. Nah, maka harus ada latihan-latihan kepada lansia untuk meningkatkan toleransi glukosa. Bagaimana caranya? Tentu saja kita kan bicara pankreas dengan insulin, kita sedang bicara diabetes tipe 2, kan begitu. Bukan diabetes tipe 1. Rata-rata jika kita dengar istilah diabetes Indonesia itu pasti diabetes tipe 2. Nah, bagaimana solusi bagi diabetes tipe 2? Ya, ini dengan meningkatkan responsivitas dan reaktifitas dari insulin. Dan insulin itu sangat terkait dengan respon dari parasimpatik. Jadi, kalau kita selalu berikan latihan yang meningkatkan respon parasimpatik, itu sama dengan kita meningkatkan respon insulin. Hukum alamnya begitu. Itu saja yang kita berikan. Sehingga lama-lama toleransi glukosa makin lama makin membaik. Sehingga yang awalnya 180, 160, bisa 120-an. Tidak pakai obat. Hanya pakai olah nafas pun seandainya mereka ada yang terpaksa memang harus minum obat. Paralansia ini range baseline rata-ratanya ketika dikasih olah nafas itu jauh lebih rendah dibandingkan mereka yang hanya minum obat dan tidak pakai olah nafas. jadi katakanlah tidak pakai olah nafas itu di angka 140-an. Tapi kalau dia minum obat plus olah nafas itu bisa di angka 100-110. Bahkan beberapa sampai 90-100. Hanya dengan tambahan olah nafas. jadi ini yang kemudian harus kita berikan kepada peserta. Kemudian apalagi nitrik okside. Nitrik okside itu molekul yang berperan sangat penting sekali dalam proses antivirus, 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 percepatan pemulihan luka, kemudian anti-inflamasi, semacam-macam. Seiring usia, nitrik okside di badan seseorang itu akan berkurang. Sehingga menyebabkan kelenturan bulu darahnya memburuk. Menjadi kaku bulu darahnya, ketakuan pada bulu darah. Maka kita harus kasih latihan-latihan yang meningkatkan produksi nitrik okside supaya melenturkan bulu darah. Dan ini gampang sekali luat olah nafas. Karena ada penelitiannya khusus di mana teknik nafas tertentu dapat meningkatkan produksi nitrik okside sampai 15 hingga 20 kali. 15 hingga lipat dibandingkan biasanya. Apalagi antioksidan. Antioksidan penting di badan manusia itu glutathione, superoxidismutase, katalase. Ada tiga. Kita akan naikkan. Karena seiring waktu dia akan menurun. Ketika antioksidan menurun, maka radikal bebas semakin tinggi. Radikal bebasnya semakin tinggi. Maka kita harus cegah itu. Jika semuanya dibiarkan menurun semua, otomatis terjadi masalah degeneratif nantinya. Bagaimana cara meningkatkan perbaikan pada radikal bebas dengan meningkatkan produksi antioksidan? Maka ada teknik-teknik nafas tertentu yang kita berikan, yang saya berikan sehari berkala dalam setahun, biasanya tiga bulan sampai empat bulan latihan hanya itu saja. Hanya itu saja. Dari setahun dua belas bulan itu biasanya saya latih tiga bulan sampai empat bulan hanya itu saja. Hanya teknik untuk menaikkan antioksidan, yakni glutathione, superoxidismutase, dan katalase. Hingga 318% sampai lebih dari 160%. Seperti itu. Jadi ini kita bicara biokemestri. Dan biokemestri ini yang saya catat, yang saya analisa, kemudian yang saya berikan kepada peserta ini berkembang terus setiap tahunnya seiring dari bertambahnya saya banyak-banyak membaca jurnal. Jadi ketika saya temukan hal yang baru lagi, saya evaluasi, saya analisa, saya ukur, dan sebagainya, kemudian ini ternyata terbukti baik, maka biasanya saya akan ngomong sama Pak Tantoni, Pak ini materi untuk bulan depan kita akan ubah. Apa materinya? Materinya ini, 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 ini. Tujuannya ini, maka saya buatkan tulisan singkat, saya buatkan video pendek untuk memberitahu seluruh peserta bahwa 3 bulan ke depan materi adalah ini. Nah, kayak gitu. Jadi biasanya seperti itu. Kemudian dasar teorinya begini, dasar jurnalnya begini, dan sebagainya. Kayak ini jika kita bicara biokemestri. Kita bicara apa lagi? Secara fisiologi, tekanan darah, sistolik-diastoliknya seiring usia umumnya naik. Ya tadi, ketika misalnya nitrik oksidenya menurun, maka kekakuan pada pembuluh darahnya meningkat, kemudian ketika misalnya ada masalah pada apa namanya, serum kolesterolnya tinggi, maka terjadi penumpukan plak, begitu kan, di pembuluh darah, maka menjadi kaku dan keras, maka otomatis naik. Diabetes juga ketika glucose tolerance-nya itu kemudian meningkat, maka tentu saja bisa terjadi peningkatan tekanan darah. Jadi ini semua dianalisa, maka harus ada latihan pada teknik-teknik untuk menurunkan tekanan darah. Ya, makanya saya pernah bikin beberapa video yang saya publikasikan, teknik-teknik yang purfond by journal, itu menurunkan tekanan darah seperti ritme 46 atau ritme 48. Kemudian, seiring menua, efisiensi pada pembuluh darah, kardiofaskular itu menurun. Ya tadi, problemnya diantaranya karena serum kolesterolnya tinggi, kemudian gula darah, toleransi gula darah yang tidak bagus, kemudian syarab otonomnya juga jelek, kemudian nitrik oksidennya juga bermasalah, radikal bebasnya tinggi, yang di biokemisteri tadi, maka menyebabkan efisiensi kardiofaskular jadi jelek. Kemudian, cerebral blood flow-nya itu menurun. Jadi, aliran darah ke kepala. Maka kita ada senam-senam tertentu, ada latihan-latih nafas tertentu yang memaksa darah ini untuk mengalir lebih cepat dan lebih banyak ke seluruh area tubuh. Ini ada teknik olah nafas yang seperti itu. Sehingga menyebabkan aliran darah ke arah otak ini menjadi lebih baik. Ada pemombaan-pemombaan teknik-teknik pemombaan tertentu pada olah nafas yang menyebabkan aliran darah mengalir lebih banyak ke otak. Kemudian, VO2max, VOmax, vital capacity pada paru-paru. Seiring usia biasanya dia menurun. Banyak dari para lansia ini kebanyakan malas berolahraga, malas bergerak, malas senam, malas olah nafas. Sudah lengkap penderitaannya, komplit. Kenapa bisa begitu? Biasanya karena masa mudanya pun malas. Itu saja. Masa mudanya malas. Ya kan? Kalau diangkatan laut ini kenapa kok penawirawan ini kok bisa seperti ini? Saya dulu pernah membandingkan antara kelas lansia sehat yang saya bikin dengan Zoom. dengan Zoom. Saya ada kelas khusus mengenai itu. Tingkat keberhasilannya dengan para punawirawan. Para punawirawan. Bahkan yang masih baru. Ternyata perbedaannya adalah pada tingkat disiplin. Perbedaannya adalah pada tingkat disiplin. Jadi, by nature, by habit, para punawiran ini sejak mudanya sudah disiplin. Apalagi angkatan laut itu sangat terkenal dengan disiplinnya yang keras sekali. jadi sejak muda mereka bergabung di angkatan laut sebagai tentara, mereka sudah sangat disiplin. Jadi saat begitu tua, ya tidak hilang disiplinnya. Dikasih perintah instruksi yang mereka tahu ini baik, dikerjakan, dilakukan. Ketika ada instruksi dari penanggung jawabnya, ini Pak Tanto yang diwakil oleh saya, saya bilang, latihan Bapak Ibu seminggu dua kali atau tiga kali. Tidak ada yang protes. Padahal mereka membayar. Jadi latihan yang tadi itu membayar semua. Mereka tidak ada yang protes. Mereka kerjakan semua. Kenapa? Karena disiplin. Disiplin. Dan sangat disiplin. Sementara masyarakat umum ketika berbicara disiplin, banyak sekali AIU, AIU, pertimbangan ini itu segala macam. Jadi memang tidak bisa diperbandingkan. Susah. Apalagi waktu masih mudanya tidak disiplin. maka masa tuanya akan jauh lebih tidak disiplin lagi. Maka harus betul-betul dirubah. Itu kenapa konsep neuroplasticity, yaitu pembentukan jaringan syaraf baru di otak, selalu saya gaungkan terus-menerus supaya Anda, Bapak Ibu, harus berusaha untuk melakukan sebuah aktivitas yang sama terus-menerus 21 hari non-stop tanpa putus. Jika telah berhasil 21 hari non-stop tanpa putus, naikkan menjadi 66 hari. Jika sudah berhasil 66 hari, naikkan menjadi 250, 90 hari. lalu naikkan menjadi 258 hari. Baru di situ kita bisa punya kemampuan untuk melakukan aktivitas yang sama terus-menerus dan disiplin tinggi. Kalau enggak, enggak bisa. Enggak bisa. Maka bedanya di situ antara kelas umum lansia dengan kelas penawiran angkat melaut, perbedaan dari disiplinnya. Dikasih materi apapun yang bagus-bagus, yang canggih-canggih, enggak disiplin, ngomong kosong. Enggak akan jadi. Kemudian berikutnya adalah temperatur homestatis. Biasanya orang-orang tua itu cenderung tidak tahan dingin. Justru latihannya kita kasih cold exposure. Latihan rendam air es. Kenapa? Karena manfaat rendam air es adalah pengubahan dari lemak putih menjadi lemak coklat. Yang bikin orang itu lemah ketika kena dingin adalah tubuhnya cenderung lemak putih yang susah berubah menjadi lemak coklat. Makanya kalau kita sering latihan es rajin, itu akan terjadi perubahan lemak putih menjadi lemak coklat. Proses ini disebut dengan browning atau termogenesis. Dan ketika itu terjadi proses browning ini, lemak putih berubah menjadi lemak coklat, maka sel kita akan mengalami sesuai yang disebut dengan mitokondrio biogenesis. mitokondrio biogenesis adalah duplikasi dari mitokondria dengan caranya gampang sekali. Rendam air es. Jadi seluruh lansia punawirawan sejak 11 tahun lalu itu latihan rendam air. Makanya ada videonya. Pakai air es, rendam wajah, rendam tangan, rendam kaki. Tidak rendam badan. Hanya wajah, tangan, dan kaki saja. Seperti itu. Supaya temperatur hemisstatisnya membaik. Sehingga mitokondrio biogenesis naik, browningnya terjadi, temogenesisnya terjadi, sehingga tubuhnya menghangat dan tidak mudah untuk dingin. Iya kan? Mereka mau datang ke tempat yang dingin, kemudian musim pancaroba, tiba-tiba panas, tiba-tiba dingin, tidak terjadi sakit, selu filek. Karena mitokondrio biogenesis, mitokondrianya tangguh. Lemak putihnya mampu berubah menjadi lemak coklat. Dasarnya itu. Kemudian yang ketujuh adalah lansia, gelombang otaknya itu cenderung beta. Cenderung beta. Maka kita ajarin untuk relaksasi. Bagaimana kita mengajari mereka untuk masuk pada gelombang alfa murni. Karena begini, gelombang alfa itu kan dihasilkan dari kepala kita. Sedangkan kepala kita atau otak kita, otak kita itu bagian depan disebut dengan prefrontal cortex. Bagian atas disebut dengan cerebral cortex. Bagian belakang disebut sebagai virtual cortex. kemudian ada bagian kanan, ada bagian kiri, ada bagian tengah. Jadi alfa itu dihasilkan dari seluruh areanya. Nah, teknik-teknik meditasi biasanya hanya fokus pada salah satu area saja. Jadi ketika ada teknik yang fokus pada bagian prefrontal cortex atau bagian depan, maka area bagian depan ini menghasilkan dominan alfa. Sementara area bagian lainnya ada delta, ada theta, ada gamma, macam-macam. Walaupun presentasinya kecil. Tapi, ada teknik olah-nafas tertentu yang mampu untuk menghasilkan gelombang alfa pada seluruh area otak kita. Baik di prefrontal cortex, cerebral cortex, visual cortex, kanan, kiri, otak tengah, dan semuanya. Jadi betul-betul semuanya itu menjadi gelombang alfa murni. Dan ini artinya otaknya mengalami relaksasi total. Relaksasi total. Dan ketika ada relaksasi, apa yang terjadi? Proses regenerasinya terjadi, proses penimbangnya terjadi, stressnya menurun, kortisolnya menurun, adrenalinnya menurun, dan sebagainya banyak sekali manfaat yang terjadi ketika kita relaks. Ketika pikiran kita relaks. Kemudian pikirannya nggak melompat ke masa lalu, traumatik, dan tidak melompat ke masa depan. Overthinking. Ketika seorang itu relaks, maka dia terjadi pada kondisi yang disebutkan oleh ajaran Kegeng Surya Mentaram dari Jogja sebagai Saiki Ngeni Nengkeni. Saat ini, di sini, sekarang. Atau kita nyebutnya Mindfulness. Itu ada tekniknya. Nggak itu diajari. Seperti itu. Ya kan? Kemudian apa lagi? Ada fisiologinya, visual evoke potensialnya. Ini ada pelajarnya sendiri. Ini nggak saya jelaskan. Muscle contraction timenya, fast and mixed muscle ini juga ada. Bagaimana seiring menua orang-orang juga menjadi susah tidur. Tidur gangguan pada tidur. Kita harus perbaiki tidurnya terus. Dan sebagainya. Kemudian ada lagi persepsi dan mind-body koordinasi. Ada juga mengenai visual equity, pandangan, makin-makin kabur. Kemudian auditory, berarti pendengaran. Makin tua, makin kurang mendengar. Agak ada kesulitan pada pendengaran. Kita perbaiki. Macam-macam di sini. Kemudian ada lagi perceptual motor performance-nya. Makanya tadi ada latihan-latihan yang menggunakan catler tadi. Yang ditarik, lepas, tarik, lepas. Kemudian kita juga ada reaction time latihan. Kita juga ada yang belum masuk di sini. Nomor 11 itu adalah brain gym. Ada brain gym. Kita latihan brain gym antara otak kanan dan otak kiri. Secara psikologis juga ada banyak sekali di sini masalah, termasuk depresi yang meningkat. Kemudian requirement untuk medical care. Mereka yang sakit, jika usia menua, biasanya lebih panjang. Artinya sembuhnya lebih lama. Maka dengan latihan-latihan yang tepat, dengan latihan yang benar, kita buat mereka sembuh lebih cepat. Tidak mungkin menghindari sakit. Karena sakit adalah keniscayaan. Siapapun bisa sakit dan siapapun akan sakit. Yang penting adalah sembuh lebih cepat. Otomatis akan menurunkan kos. Walaupun sekarang ada BPJS. Tapi tetap saja biar memakai BPJS tapi berhari-hari berminggu-minggu di rumah sakit kan tidak enak. Seperti itu. Ini secara umum. Detailnya nanti saya akan kasih di camp saja. Di camp itu lebih enak. Di camp itu lebih enak. Kenapa? Karena langsung face to face dengan peserta. Jadi ketika membuktikan ini gelombang otaknya Alfa itu maksudnya bagaimana? Mas Bungu, benar enggak? Nanti kita taruh kita panggil satu lansir di depan saya pasangin alat ukur gelombang otak di tempat. Lalu kita uji gelombang otak beliau itu apa nih? Stres apa? Relax. Kalau masih stress kita ajari tekniknya gimana cara supaya dia bisa relax. Dan bukti relax apa? Bukan merem. Kalau merem sih semua orang bisa. Tapi pikirannya masih lompat-lompat masih ke masa lalu ke masa depan masih mikirin ini itu enggak relax berarti pikirannya. Maka oleh alat ukur gelombang otak akan terdeteksi nantinya. Bahwa dia tidak relax pikirannya. Relax itu adalah ketika alatnya membaca gelombang otaknya masuk pada alfa dominan. Alfa dominan. Alfa dominan masuk gimana? Ya alfanya angkanya tinggi besar dibandingkan apa namanya gelombang-gelombang lainnya. Nah itu nanti di camp itu kita uji nanti. Kita uji. Nah dengan cara seperti itu peserta jadi tahu oh gini caranya ya. Oh gini tekniknya ya. iya. Gitu. Jelas ya. Nah jadi dengan cara seperti itu akhirnya peserta paham. Oh oke. Berarti saya harus latihan seperti ini. Termasuk kayak kesimbangan syarab otonom yang jelek. Syarab otonom itu kan berarti ada simpatik ada parasimpatik. Sekarang pertanyaannya sederhana membuktikannya. Gimana kita tahu teknik kita pada saat itu menaikkan syarab parasimpatik. Gimana kita tahu secara terukur teknik kita pada saat itu menaikkan syarab simpatik. Kita enggak tahu. Kan latihnya cuma merem. Latihannya cuma tarik buang. Tarik buang. Mau kita sebut itu whisky breathing. Mau kita sebut itu apalah water breathing. Pertanyaannya secara terukur membuktikannya pada saat itu hasilnya adalah parasimpatik dari mana. Kita kan enggak tahu. Nah bahkan dengan teori alat ukur HRV itu heart rate variability kita jadi tahu persis bahwa ketika ada sebuah teknik yang pasti benar dan pasti masuk ke frekuensi itu atau pasti masuk ke parasimpatik maka hasilnya dibaca oleh alat harus parasimpatik. Kan begitu. Sama saja kayak gimana kita tahu teknik penurun gula darah ini berefektif. Ya diukur setelahnya. Gula darahnya harus turun. Kan begitu. Kalau turun berarti pasti benar tekniknya dan diuji kepada 1, 2, 3, 4, 5 orang pasti sama. Itu berarti ilmunya sudah ajeng. Nah ajeng ini hanya bisa kita lihat ketika terukur. Sehingga nanti water breathing itu ngasihkan apa sih? Whiskey breathing itu ngasihkan apa? Cara ngeliatnya gimana? Cara buktinya gimana? Walaupun mungkin kita tidak punya alatnya peserta yang enggak punya alatnya tapi ketika datang di camp melihat live langsung menyaksikan langsung di tempat jadi kan teriakin kan? Oh iya. Oh iya. Ini maksudnya yang disebut dengan simpatik parasimpatik. Oh iya. Kalau dilakukan teknik ini benar tuh. Parasimpatiknya yang naik. Belakuin teknik ini benar tuh. Nanti akan ada ketemu dengan sedikit anomali. Anomali kadang-kadang ada orang yang harus repetisnya sedikit lebih banyak. Atau ada yang durasinya sedikit lebih panjang. Ada yang seperti itu. Nanti kita beritahu kenapa ini bisa ada anomali. Termasuk kualitas tidurnya. Kenapa banyak orang langsir pada insomnia. Mendapatkan mimpi buruk dan sebagainya. Nah ini saya tuh waktu itu mencari tahu. Mencari tahu membedah kemudian mengumpulkan banyak sekali informasi hingga akhirnya ya ketemu solusi-solusi itu lalu saya ajarkan dulu ke para lansia dan kemudian saya duplikasi ke kelas lansia zoom. Dan nanti supaya lebih enak ya diskusinya di pada saat camp nanti. Makanya lokem itu semua kan live. Kan gak mungkin bohong. Kalau zoom kan cuma ngomong doang cerita doang. Ya kasarnya kan begitu kan. Kalau zoom kan cuma ngomong doang cerita doang. Kalau live kan ketemuan muka kan mau bohongnya gimana? Alatnya di bawah di tempat. Alatnya ada di tempat. Yang mendemokan juga bukan saya tapi peserta. Kita pakai ritme ini. Betul gak ritme ini naikin alfa? Betul gak ritme ini naikin simpatik? Betul gak ritme ini naikin parasimpatik? Betul gak ritme ini frekuensi 0,1 hertz? Gimana cara mengatakan frekuensi? Frekuensi itu kan goib. Sama kayak kelistrikan. Ada yang bisa lihat listrik? Gak ada. Gimana cara melihat listrik? Pada kabel? Ngetrum? Mulai banyak pertanyaan. Oh mulai banyak nih. Pak Jarod pilih saja. Pak Jarod pilih. Oke. Ya teman-teman saya akan tetap bacakan pertanyaannya walaupun tadi sambil nunggu tak ketik-ketik tulis-tulis yang saya bisa jawab. Nah yang pasti sebelum saya baca pertanyaan pengumuman dulu mengenai kem lansia. Jadi kemarin bulan Mei itu kita ada kem untuk kebugaran seksual dan kanker. Jadi memang di olah nafas ritme ini dispesifikasi ada kelas kanker, kelas diabetes, kelas kesehatan jantung di mana setiap sakit maka modulnya, ritmenya ada macam-macam. Ini dulu baru ini istri saya juga ikut kelas berbayar 1 juta untuk glutathione. Saya bilang istri saya ikut dah. 1 juta itu murah. Kenapa? Kalau beli suplemen glutathione 1 bulan 2 juta. 1 bulan setahun 24 juta. Ini kalau mengerti tekniknya kan 1 juta udah sekali seumur hidup. Nggak perlu beli suplemen mahal-mahal. Saya aja lagi diajak orang jualan glutathione yang dari Amerika. Kalau misalnya diirit-irit 1 juta bisa lah. Nanti kalau yang malas olah nafas mau beli suplemen sama saya boleh juga. Ini contohnya. Glycine sama NAC. Ini yang setahun yang sebulannya 2 juta. Ini yang baru datang dari Amerika ini teknologi baru yang di bawah lidah. Glutathione betul-betul untuk glutathione. Taruh di bawah lidah sampai disemprot. Waduh. Itu lihat demonya muka keriput hilang. Tapi sekali lagi kalau yang nggak punya uang nggak perlu khawatir. Karena yang kalau rajin olah nafas aja sambil saya testimoni ya. Karena sini kan umurnya sudah 60 tahun. Jadi saya masuk lansia. Nah camp yang lalu saya kan dibikin camp itu udah sering juga dengan pihak lain. Ada camp kesemua nulistik ada camp macam-macam tapi dengan Mas Gunggung yang kemarin itu bulan Mei akhir itu untuk kanker dan kebugaran seksual. Nah waktu itu saya juga tes QRMA arteri jantung saya itu di level merah. Nah terus kan makanya minggu-minggu ini udah 2-3 minggu ini saya ngajak kalau pagi itu sebelum Wim Hof versi OMG juga olah nafas kelistrikan jantung. karena karena sebelum saya ngajak 2-3 minggu terakhir ini saya udah praktek 1,5 bulan jadi saya praktek diri saya sendiri dulu 1 bulan lebih lalu tes QRMA lagi yang kemarin merah jadi kuning saya kadang gak detail tapi saya pasti kalau mengajarkan itu saya lakuin dulu dulu saya berani ngajar olah nafas gulet 300-400 bisa 120-130 yakin nih bisa sembuh nih di abet prosen shoulder ngalamin sendiri sembuh nah ini sekarang kelistrikan jantung nah ini pas ada yang bertanya soal kelistrikan jantung di paling atas sebenarnya yang dimaksud dengan kelistrikan jantung itu apa sih ada orang yang mungkin apa saya perlu hal ini saya udah sempat jelasin juga bahwa ini juga untuk kestabilan di abet orang yang aritmia supaya jantungnya detaknya teratur energi juga jantungnya bagus tapi kan yang menciptakan ini kan mas Gunggung jadi pertanyaannya sebenarnya olah nafas kelistrikan jantung itu apa buat apa udah nih jawab nih ya kalau dan mungkin di hubungan saya juga boleh di hubungan tidak apa-apa ini nih saya coret-coretan kecil lagi ya biar kelihatan oke jadi jadi ini bukan ritme-ritme muncul itu bukan buatan saya saya hanya meracik dari jurnal bahwa ketika kita bicara jantung itu jantung itu kan ada detak anggaplah begini ya ada detak nah detak itu ini disebutnya R atau sebagian menyebutnya N ada puncaknya jadi kalau disebut dengan detak jantung 60 kali per menit adalah ada 60 R dalam 1 menit gampangnya begitu nah HRV itu adalah jarak antara 2 detak HRV adalah jarak antara 2 detak nah jarak antara 2 detak dalam satu-satuan waktu jadi tidak menghitung R tapi jarak antara 2 detak nah kemudian disepakati oleh internasional jadi kalau kita medical checkup ada EKG nanti pasti ada hasil HRV disepakati secara internasional jantung dibagi menjadi 3 frekuensi ini disepakati menurut internasional yang pertama disebut sebagai very low frekuensi yang kedua sebut low frekuensi yang ketiga disebut sebagai high frekuensi ini bukan kata saya memang seperti itu nah very low frekuensi ini adalah kurang dari 0,04 Hz low frekuensi 0,04 sampai 0,15 Hz high frekuensi 0,15 sampai 0,4 Hz nah ini adalah frekuensi jantung frekuensi kelistrikan jantung gampangnya begitu nah kemudian saya hubungkan dengan laju pernafasan pada manusia singkat cerita kita bisa melakukan kalkulasi hitung-hitungan untuk menuju ke frekuensi ini untuk menuju frekuensi ini contoh untuk yang low frekuensi kita pakai 5,5 5,5 itu berapa 5 tambah 5 sama dengan 10 60 dibagi 10 sama dengan 6 jadi dia 6 kali per menit frekuensinya adalah 0,1 Hz berarti 1 per 10 0,1 Hz pasti masuk ke dalam low frekuensi high frekuensi kita bisa pakai 3,3 dari mana 3,3 kita bisa masuk dari high frekuensi kita tahu dari situ ya ini 3 tambah 3 sama dengan 6 60 dibagi 6 sama dengan 10 berarti frekuensi adalah 1 per 6 sama dengan 0,17 Hz 0,17 Hz kan adanya di sini nggak mungkin 0,17 adanya di LF nggak mungkin ada di LF kan begitu demikian juga dengan 15-15 15-15 itu kan berarti 15 tambah 15 sama dengan 30 detik berarti 1 menitnya 60 dibagi 30 berarti 2 kali per menit frekuensinya 1 per 30 berarti 0,03 frekuensinya 1 per 30 berarti 0,03 berarti 0,03 masuknya di kurang dari 0,04 berarti 3 jenis ritme ini ini sudah menstimulasi HF VLF dan VLF sudah menstimulasi semua sumber kelistrikan jantung yang tadi dibagi 3 dasarnya itu dan ini kita bisa buktikan pakai alat kita bisa buktikan pakai alat bahwa frekuensinya masuk ke sini frekuensi masuk ke situ frekuensi masuk ke situ nah itu jadi dasarnya kelistrikan jantung sebenarnya dari hitungan ini dan ketika dipraktekan yang aritmia sembuh yang lemah jantung sembuh yang pembengkakan jantung sembuh semacam-macam dengan ritme latihan 33, 55, 10, 10, 15, 15 kenapa 10, 10 nya masuk? 10, 10 masuk di sini 10, 10 itu berarti frekuensinya 0,05 0,05 kan adanya di LF enggak ada di VLF kan? karena di atasnya 0,04 berarti ada 2 LF nya karena LF ini harus kuat karena ritme aktif saya nyebutnya yang nya ritme api nya LF itu ritme api nya maka dikasih 2 55 dan 10, 10 33 nya ritme parasympatik 55, 10, 10 nya ritme simpatik 15, 15 nya untuk perilo frekuensi neurohormonal jadi dasarnya itu jadi ketika kita memahami dasar keoritme dengan baik maka memahami EKG ini cenderung lebih mudah ya itu jawaban saya jadi seperti itu dan itu semua bisa dibuktikan bisa diukur jadi dengan latihan 33, 55, 10, 15, 15 itu listrikan jantung pasti naik kalau listrikan jantung naik pembuluh darahnya pasti melentur pasti lebih baik kemudian hormonalnya pun akan membaik karena 15, 15 masuk pada neurohormonal kelenturan pembuluh darah saya sudah membaik saya sudah buktikan itu ya makanya sekarang saya rajin pagi-pagi pokoknya bangun tidur udah langsung itu harusnya malam ya lagi tapi kadang malam ya karena sun terus tapi bangun tidur itu baru minggol itu ya oke nah ini lansia tadi dengan istilah agak kasar atau bercanda B dan P P itu mulai matanya mulai pudar mulai picak mulai glukoma mulai katarak mulai macam-macam nah mas apakah olah nafas ini bisa memperbaiki fungsi penglihatan baik itu glukoma katarak baik sebagai mayor terapi ataupun mungkin penguatan membantu kesembuhan mengenai kesehatan mata ya tentu saja makanya kalau tadi diperhatikan dari 5 area tadi biokemisteri psikologi psisiologi segala macam ada visual acuity di situ ada untuk perbaikan mata ya kan perbaikan mata kita bicara yang secara umum itu lamur lah begitu kan lamur blur blur secara umum nah itu bisa diperbaiki lo tolan nafas kenapa dengan cara kita mengalirkan darah lebih banyak ke area kepala mata itu kan dia tersambungnya dengan sistem syaraf melalui namanya okulomotor okulomotor itu bagian dari syaraf parasimpatik karena parasimpatik itu ada 4 di badan kita okulomotor fascil glosofaryngeal sama fagus okulomotor sambung ke mata jadi kalau kita tahu teknik ola nafas yang bisa mengirimkan sinyal ke okulomotor karena kan kita sudah belajar nih mengenai fagus ya kan sering kan Pak Jarod tersebut syaraf fagus berarti kan syaraf fagus hanya salah satu cabang saja hanya salah satu cabang dari syaraf parasimpatik karena parasimpatik ada 4 jadi menurut teori syaraf kranial yang 12 itu parasimpatik 4 okulomotor sambungannya ke mata fascil sambungannya ke wajah glosofaryngeal sambungannya ke tenggorokan sini fagus sambungannya ke lebih dari 80% organ tubuh kita jadi kalau kita bisa untuk sambil keistrikan ke fagus berarti kita bisa juga ke mata kan begitu teorinya ya saya tunjukkan tuh nih ke pupil mata ya ini syaraf parasimpatik yang disini ya kan ke mata nih namanya okulomotor kalau dia parasimpatiknya kurang matanya melotot terus tuh lama-lama capek pegel ya kalau simpatik terus ya matanya melotot nih pegel capek kalau parasimpatik nanti matanya bagus ya bahkan saya lepas kacamata loh teman-teman beberapa anggota PAS ada yang gak jahri saya waduh makasih Pak Jarot saya ngikutin juga Pak Jarot lepas kacamata gitu ya nah nanti di camp tentu akan lebih detail mengenai ritme-ritme untuk manusia ini siapa tahu bisa kayak saya loh 60 tahun gak pakai kacamata ya kan ya harus harus begitu ya walaupun memang ya tidak setangguh seperti muda tapi paling tidak di usia yang sama kita lebih baik lah itu aja saya kemarin kan perpanjang SIM wah saya idealis waduh saya mau ujian ya saya mau tetap pakai ujian ya suruh bayar kalau lebih cepat ya bayarnya gak masalah saya bayar aja tapi saya ingin di ujian gitu ya lalu diuji nih pakai huruf-huruf yang suruh baca tuh A, B, C, B gue itu sampai yang paling kecil bahkan yang jarang diujikan tuh disuruh baca juga gitu lalu polisinya bilang gini moto maling saya di bilang moto maling saya bukan mata raja wali iya pak bagus banget pak gitu ya jadi teman-teman saya mau nambah semangatin aja ya oke dari mata sekarang kita pindah ke pendengaran nih karena orang lansia tadi kan BP mulai matanya pudar mulai picek mulai budak jadi kan ada kakek nenek ini berantem ya si kakek bilang sama nenek eh kalau ditanya tuh jawab gitu masih gak jawab dia teriak lebih keras kalau ditanya tuh jawab gitu makanya jengkel dia deketin kalau ditanya itu jawab lalu neneknya bilang aku dari tadi sudah jawab ternyata itu budak si kakek dari tadi udah dijawab tapi kagak denger karena itu yang budaknya si kakek ini saya mau mempertajam pertanyaannya soal pendengaran biar nanti Mas Gungkung jelasin cara teorinya kalau saya olah nafas yang mungkin disebutnya modifikasi Wim Hof Wim Hof BHS pakai relaksasi Wim Hofnya Mas Gungkung banyak banget tuh ada yang dua-dua ada yang dua-empat dulu baru tahan nafas ada yang goyang-goyang suka cita tapi yang manapun juga kalau sudah read yang keempat kelima gitu saya sering kayak terus telinga saya kayak terbuka gitu kayak jelas gitu jadi waduh air krocokan di air mancur kayak listriknya botnya naik gitu jadi kok telinganya jadi tacem banget ya penjelasannya gimana Mas Gungkung? ya jadi semua teknik-teknik yang seperti Wim Hof gitu kan yang menggunakan kombinasi ritme cepat kemudian tahan nafas itu Wim Hof Bastrika Pranayama Kapal Bati Pranayama G2 Mow kemudian nafas ritme yang sejenis Wim Hof tadi ada yang ritme 24 mood booster ritme 22 ritme 1-1 ritme progresif segala macam itu ketika dilakukan itu kan dia akan terjadi proses yang pertama adalah dia akan naikin oksigen tinggi dulu pada saat hiperventilasi hiperventilasi oksigen naik maksimum disimpan ke dalam darah begitu tanapas oksigen ini kan akan dikeluarkan dari darah karena begitu tanapas kan orang udah enggak enggak apa namanya enggak ini lagi enggak tarik nafas lagi kan maka oksigen yang tidak ada di darah itu dibongkar semua maka saya sebut sebagai strategi bongkar mood oksigen karbon dioksida buktinya apa pada saat kita tarik buang-tarik buang itu oksigen yang nempel di darah SPO2 ini 100% kan sering Pak Jarotu di demo kan 100% tarik buang-tarik buang hiperventilasi itu memang tujuannya adalah menguras CO2 tujuan hiperventilasi adalah menguras CO2 kalau CO2 dikuras berarti yang masuk lebih banyak kan oksigen disimpannya di mana disimpannya di hemoglobin makanya ini beda dengan hiperbarik HBOT kalau HBOT itu dia enggak disimpannya di hemoglobin enggak perlu karena justru tekanan tinggi itulah yang memperkecil ukuran oksigen jadi katakanlah oksigennya segede bola basket misalnya katakanlah begitu dengan mesin hiperbarik ketika diturunkan sampai 3 atas tinggi atmosfer oksigen segede bola basket itu diperkecil menjadi segede debu diperkecil menjadi seukuran debu dikompres sehingga tanpa bantuan hemoglobin lewat mesin hiperbarik tadi dia bisa langsung masuk ke plasma dia bisa masuk ke jaringan bisa langsung masuk diserap oleh kulit oleh tulang oleh daging otot dan sebagainya olah nafas enggak bisa begitu olah nafas harus pakai hemoglobin sehingga tarik buang-tarik buang-tarik buang hiperventilasi tadi memasukkan oksigen ke dalam hemoglobin secara penuh nah begitu kita tahan nafas oksigen itu kemudian dilepas satu persatu dalam waktu cepat sesingkat-singkatnya buktinya apa? nilai SpO2-nya turun ya kan? SpO2 itu adalah saturasi oksigen pada darah kalau 100% berarti oksigennya nempel semua di darah dan darahnya penuh dengan oksigen kalau katakanlah nilai SpO2-nya di oximeter itu turun menjadi 60% berarti ada 40% oksigen yang lepas kan logikanya begitu ada 40% oksigen yang lepas lepasnya kemana? lepasnya ke jaringan besar-besaran ya mungkin ke telinga kemana segala macam nah karena pada saat itu yang terjadi adalah parasimpatiknya sedang tinggi maka oksigennya akan dominan diarahkan pada jalur-jalur parasimpatik dan jalur parasimpatik yang salah satunya oculomotor, facial, glosopharyngeal, vagus itu ada yang nyambung ke telinga karena kita tidak pilih secara spesifik kita tidak pilih secara spesifik makanya dia akan menjadi random pada beberapa orang jadi random pada beberapa orang karena tidak secara spesifik diarahkan nah kalau di saya memang bisa secara spesifik diarahkan asal kita tahu berapa besaran frekuensinya sama kayak cerebrospinal fluid cairan sum-sum tulang belakang itu frekuensinya 0,2 Hz itu bisa dicapai dengan ritme 2,5-2,5 tarik 2,5 detik buang 2,5 detik jadi ketika itu kita lakukan maka akan dominan lah pergerakan pada cerebrospinal fluid atau cairan sum-sum tulang belakang di bedan kita dibandingkan area lain seperti itu jadi dasarnya itu nyambung salah satunya ke jalur telinga maka bisa terjadi random bagi orang-orang yang tidak ada masalah pada yang dominan kan biasanya tubuh kita akan cenderung mendahulukan yang dominan dibandingkan yang tidak begitu dominan misalnya sakit misalnya butuh ada inflamasi maka jelas yang diproduksi pertama adalah hormon anti-inflamasi gak mungkin dia memproduksi hormon kebahagiaan gak mungkin nah mungkin dia memproduksi hormon apa pasti hormon anti-inflamasi akan dominan duluan nah ini juga sama karena Pak Jorot mungkin secara umum tubuhnya sudah cenderung baik hanya barangkali faktor B-nya itu sedikit ada maka akhirannya diarahkan ke situ tubuh-tubuh kan ngatur sendiri karena kita tidak secara spesifik makanya saya bilang Wim Hof itu gak secara spesifik gak secara spesifik diarahkan kemana kemana pokoknya ya lakukan itu aja nanti kalau kamu rutin diperbaiki sendiri pelan-pelan sedikit-sedikit kan begitu makanya menjadi sangat random tapi random yang baik nah istilahnya sekolah umum masih SMA nanti kalau mau perguruan tinggi pas gunggung nah iya makanya saya bilang kalau saya diperguruan tingginya universitasnya karena kita penjurusan penjurusan untuk yang ini untuk kesini untuk kesini dan itu ada di backup jurnal semua penjurusan itu makanya ketika saya rilis Ritme 24 saya rilis Ritme Mode Booster 22 saya rilis 2,5-2,5 Ritme 12 itu ada dasar jurnalnya semua enggak asal gitu kalau Wim Hof kan yang penting tarik buang cepat aja karena dia global ya enggak ada yang salah dengan itu buktinya pun banyak melimpah enggak ada masalah hanya ketika saya lihat ya kalau kita bisa bidik dengan apa namanya satu anak panah ya enggak usah pakai satu kantong anak panah dibidikin semua kan begitu capek sendiri ya tinggal fungsinya apa satu anak panah selesai ya udah gitu aja ini secara umum oke ya masih bicara lansia saya kaitkan ke lansia masalah pendengaran masalah penglihatan nah ada lagi masalah keseimbangan yang dalam bentuknya bisa migren bisa vertigo ya nah tadi seperti Mas mengatakan kalau saya ini pola hidup sehat ini pelajarannya masih kayak umum walaupun sebenarnya sudah lebih spesifik daripada senci itu lebih umum lagi satu metode water breathing untuk semuanya ya di saya masih ada Wimpop 1 Wimpop 2 masih ada water breathing whiskey breathing segitiga MBSR MBCT itu aja orang pada bingung gitu ya ini Mas Bunggung lebih detail lagi sama-sama water breathing berapa deh 55 99 12 12 saya akan coba pokoknya tarik uang sama aja gitu ya tapi kadang-kadang karena saya ini umum gitu juga saya kadang terjujur nih ya teman-teman ya itu orang sebur dengan pakai yang mana gitu saya tidak bisa jawab saya selalu bilang ini satu kesatuan udah pokoknya dari 1 sampai 17 lakukan gitu tiba-tiba adik saya lever sembuh orang glukoma sembuh orang kanker tidak jadi kemo tapi terus terang ya saya mengajarkannya ini satu-satu kesatuan anak buah saya di kantor yang sudah migren bertahun-tahun sembuh gitu nah ini tapi mumpung ada Mas Gunggung nih pertanyaannya bagaimana dengan orang-orang yang migren vertigo yang kan ini kebanyakan kan berhubungan juga dengan keseimbangan ya karena orang-orang migren vertigo itu tadi seperti dalam di depan tadi Mas Gunggung kasih fotonya berdiri aja tutup mata bisa ke belakang gitu apalagi suruh angkat kaki atau apalagi yang gerakan angkat kaki kalau body stretching makanya saya bilang eh pegang kursi pegang kursi nah ini sebenarnya kalau migren vertigo ini kalau olah nafas olah nafas yang mana kalau olahraga kan setahu saya olahraganya memang justru yang latihan keseimbangan akan menyembuhkan migren vertigo tapi kalau olah nafas ya Mas Gunggung ya memang jadi kalau itu belum pada kerusakan fungsi fisik ya berarti ya memang masih bisa diperbaiki dengan berbagai macam berdekatan bisa dengan fisioterapi fisioterapi berarti dengan gerakan ya kayak tadi berdiri mata pejam diam ya sama kayak kalau di Cina ada latihan zanzuang seperti memeluk pohon lama begitu kan ya itu juga kesimbangan kalau bisa dengan merem kemudian latihan pakai bambu juga tadi dimana bambunya itu diletakkan di atas tangan seperti ini lalu ya ditahan aja untuk gak jatuh pakai satu tangan gitu jadi seperti ini supaya gak jatuh aja itu pun balancing kemudian brain gym juga latihan untuk balancing dengan cara tidak ada kerusakan fisik ya sama saja kayak misalnya ada orang yang kena benturan keras atau apa sehingga terjadi luka cenderah pada area otak tertentu yang berhubungan sama keseimbangan nah itu memang perlu waktu sedikit lebih lama tapi kalau tidak maka fisioterapi sudah cukup nah berikutnya olah nafas yang dipakai adalah olah nafas yang sifatnya berhubungan dengan pembuluh darah dan peningkatan relaksasi berarti peningkatan relaksasi itu adalah ritme 55 yang paling gampang dan cepat kemudian ritme 88 atau ritme 99 jadi itu selalu jadi makanan wajib untuk materi lansia ada 55 ada 88 ada 99 ada 10 10 dan lansia itu wajib bisa bernapas lambat minimal 15 15 minimal 15 jadi kalau kita belum menguasai 15 15 latihan yang rajin makanya ritme kelistrikan jantung jadi penting sekali karena mulai dari 33 55 10 15 15 15 jadi sekali lagi untuk balancing itu fisioterapi dalam arti latihan seperti yang tadi Pak Jarod begini angkat tangan kayak Superman kayak pesawat gitu kan kayak waktu kita olahraga zaman dulu di SD kan begitu kemudian bisa juga dengan mata pejam lalu berdiri diem aja asal kita deket sama tembok aja jadi kalau ada apa-apa kan tinggal bersandar atau deket sama pegangan lah begitu atau mungkin latihan pakai anggaplah bambu kayak tadi kita pegang pakai tangan tadi seperti ini itu kan saya ada gambarnya tadi untuk para lansia itu ya diapin aja mereka nanti itu mereka bisa jatuh cepat lama-lama makin-lama makin bisa tapi koordinasinya makin bagus kemudian latihan brain gym juga bagus untuk balancing juga bagus brain gym sedangkan olah nafasnya bisa pakai yang berhubungan dengan bulu darah dan relaksasi 55-88-99-10-10 seperti itu oke ya orang masih bicara tentang lansia dulu lansia juga biasanya berhubungan dengan pegel sana pegel sini nah pegel-pegel sana pegel sini nyeri sana nyeri sini itu kan sebenarnya tanda udah pasti gitu ya namanya inflamasi nah di Mas Gunggung juga ada nih olah nafas anti-inflamasi gitu ya olah nafas yang meredakan inflamasi boleh dikasih penjelasan untuk inflamasi karena saya tahu lansia itu udah P jantarnya P itu kan pegel udah pegelinu udah minum obat pegelinu jangan minum obat anti-pegelinu itu hanya sintomnya di-stop ya jadi kalau kita bicara inflamasi itu ada banyak cara kita memandang yang pertama yang pertama tentu yang paling besar adalah glukosa makanya glukosa tinggi atau hiperglycemia itu adalah penyumbang terbesar inflamasi itulah sebabnya kenapa di poin biokemistry yang pertama tadi saya bilang glukos tolerans toleransi glukosa lansia itu semakin menua semakin memburuk semakin jelek artinya glukosanya akan semakin mudah untuk tinggi ya kan ketika glukosanya menaik hiperglycemia berarti inflamasinya pun otomatis akan naik nah maka turunkan glukosa berarti akan menurunkan inflamasi kemudian kita juga bicara inflamasi dari sisi sitokin proteinnya karena sitokin itu dia ada yang pro-inflamasi ada yang anti-inflamasi yang anti-inflamasi diantaranya namanya interleukin 10 kalau pro-inflamasi dia ada yang namanya interleukin 6 ada yang namanya tumor necrosis factor alpha dan lain sebagainya ada yang namanya MCP1 dan sebagainya jadi ada upaya-upaya dilakukan untuk entah meningkatkan sitokin anti-inflamasi atau menurunkan sitokin pro-inflamasi makanya kayak teknik-teknik seperti Wim Hof kenapa bisa menghilangkan radang pada sendi artritis misalnya begitu kan kemudian bisa menghilangkan berbagai macam jenis inflamasi karena hasil jurnalnya adalah IL-10 nya naik untuk Wim Hof itu untuk Wim Hof dia IL-10 nya naik kemudian IL-6 nya itu turun berarti pro-inflamasi nya turun anti-inflamasi nya naik ya kan kan begitu sehingga dia akhirnya menurunkan inflamasi secara seluruhan kemudian karena dia sekali itu bisa bakar gula bakar glukosa jika tekniknya tepat maka otomatis glukosanya jadi lebih rendah kalau glukosa rendah berarti inflamasi nya pun jadi turun kan logikanya begitu ya kan dan kemudian apalagi di Wim Hof itu karena dia spike adrenalinnya tinggi maka dia memproduksi natural killer cell selalamiah akibat adrenalinnya naik dengan gila-gilaan saat kita tahan nafas sampai oksigennya turun ya katakanlah 40% atau 50% saja itu akan naik gila-gilaan adrenalinnya adrenalin naik gila-gilaan maka dia akan hingga pada reseptor adrenergic dan dia akan meningkatkan natural killer cell natural killer cell siapa yang dia bantai yang dia bantai itu adalah tumor ya kan kistamium cancer dan itu adalah biang inflamasi juga salah satunya kan ya berarti turun juga inflamasinya dasarnya begitu maka ketika kita bicara inflamasi maka jelas dua hal ini penyumbang terbesarnya adalah glukosa dan sitokin kita harus memilih teknik-teknik yang bisa nurunkan gula gitu kan teknik-teknik yang bisa naikin sitokin anti-inflamasi atau bisa nurunin sitokin anti-inflamasi sejenis itu makanya ada seperti misalnya ritme 284 nah ini proven by jurnal dia akan nurunkan sitokin pro-inflamasi IL-6 nya turun jadi gak pake Wim Hof pake 284 yang dilakukan 10-15 menit turun nanti bulan depan ada kelas yang khusus melatih ritme 284 tapi memang jenis dari sitokin ini banyak jenis dari sitokin ini banyak yang pro-inflamasi ada IL-6 TNRF-Alpha kemudian ada IL-3 ada IL-1 IL-2 kemudian ada MCP-1 semacam-macam anti-inflamasi juga banyak jadi kita ya pintar-pintar memilih saja teknik untuk naikin dan nurunkan itu yang paling penting adalah glukosa glukosa turun dengan intervensi apapun maka resiko inflamasi menjadi semakin rendah silahkan ukur HSCRP kalau untuk melihat inflamasi kemudian bisa juga resiko dari pengentalan darah bisa dari D-Dimer juga bisa ukur dari situ untuk melihat resiko inflamasinya nyakir-nyakir begitu oke ya itu dari sisi olah nafas ya nanti kalau mau dari sisi makanan ya simak aja modulnya Ibu Dr. Elizabeth Subrata ya yang nama filenya makanan anti-inflamasi atau makanan anti-peradangan maksud Youtube aja ketik makanan peradangan atau makanan inflamasi jarot dah kalau lupa itu nanti dokter siapa namanya udah ketik nama saya aja nanti juga pasti akan muncul yang diselaskan sama Ibu Dr. Elizabeth Subrata makanan-makanan penyebab inflamasi jadi kalau olah nafas ini kayak pemadam kebakarannya tapi kita sendiri bakar-bakar ya susah gitu ya jadi pendekatan holistik jadi kita mengajarkan kesembuhan holistik atau pendekatan menyeluruh mestinya loh ya orang pakai olah nafas aja sembuh apalagi tambah dengan makannya supaya olah nafasnya nggak ngeten-ngeten banget gitu ya jadi kita ya kerjanya nggak berat ya oke ini ada pertanyaan untuk orang yang mabuk di flight ya berarti kayak mabuk di flight kayak orang apa namanya itu jet lag lalu kalau lagi di pesawat kayak maaf udah masuk ke telinga terus masuk angin karena mabuk di pesawat pola nafas apa tuh mas ya jadi memang sebenarnya ini pernah saya bikin videonya sih udah agak lama sih dulu waktu bahas era covid itu ketika kita berpergian itu pilihannya adalah kalau bahasanya pajarot water breathing lah pilihannya itu lakukan saja sepanjang perjalanan itu jadi kalau saya dari Jakarta ke Cerbon misalnya kurang lebih 3-4 jam maka saya pakai masker lalu saya 5-5 saya setel 4 jam tarik 5 buang 5 tarik 5 itu relaksasinya luar biasa atau saya 8-8 atau saya 9-9 jadi begitu sampai ke tujuan maka tidak terjadi apa namanya kelelahan tidak terjadi jet lag sejenis itulah termasuk naik pesawat juga begitu jadi setel aja kemudian setel itu bukan didengar tapi kita latihan ritme-ritme start dari 5-5 atau 8-8 atau 9-9 ritme itu lakukan sepanjang perjalanan nanti bisa buktikan sendiri itu relaksasi ceritanya dokter Mira waktu ketemu sama saya di Citos jadi waktu itu saya ketemu sama dokter Mira di Citos dia aja ketemu sama salah satu penulis buku dari Ketofastosis namanya Ibu Nila Dusan itu belum cerita saya 3 apa 5 kota belum cerita pakai 5-5 nyetir sanggup sampai ke sekian kota sementara penumpangnya pada teler semua seperti itu jadi 5-5 itu ampuh sekali tangguh sekali 5-5 itu adalah ritme yang paling banyak diteliti oleh sains dan medis makanya saya pernah bikin webinarnya sendiri judulnya The Power of Ritme 55 itu ritme yang paling banyak diteliti oleh sains dan medis ritme 55 itu frekuensinya 0,1 hertz itu disebut sebagai gelombang Meyer gelombang Meyer itu dipercaya oleh sains dan medis sebagai ritme dasar dari jantung kita dan otak kita makanya koherensi antara otak dan jantung itu salah satunya adalah dilatih dengan ritme 55 ketika 55 kita lakukan ritme ini gelombangnya akan menstimulasi 2 organ besar secara langsung jadi jantung kita dan otak kita secara bersamaan kenapa? karena di jantung kita ada sambungan karotid bodi dan karotid sinus itu yang nyambung ke otak kita seperti itu dan jangan khawatir latihan nafas ritme pakai masker boleh nggak ada masalah pakai masker nggak ada masalah pakai masker latihan nafas biasa 5-5-10-10 biasa aja jangan khawatir nanti jadi apa gitu nggak ada masalah ada karbon dioksidanya Wim Hof itu lebih sadis karbon dioksidanya dibandingkan pakai masker jadi kalau yang nanya siapa nih Pak Fana ini pernah nyobain Wim Hof itu jauh lebih sadis kadar CO2-nya di badan dibandingkan sekedar pakai masker jadi aman sekarang udah bebas masker nah paling sekarang udah bebas masker kan Wim Hof itu jauh lebih sadis CO2-nya jadi kalau yang udah pernah Wim Hof dan baik-baik aja semua ritme water birth itu mah enteng itu lewat aman lah ibaratnya seperti itu ya tahan nafas adrenalin apa bahaya untuk hipertensi enggak ya karena kan habis itu kan ada tahan nafasnya itu untuk keseimbangan jadi Wim Hof itu kan ada tarik buang cepat ada tahan nafas jadi aman untuk orang yang hipertensi ya bahkan bisa sembuh malah karena nanti pembuluh Wim Hof itu bisa melencurkan pembuluh darah jadi hipertensi bukan hanya soal tekanan atau adrenalin ketika pembuluh darah itu pinter ya kalau ketinggian dia melebar ya kalau rendah dia menyempit nah ini rusak nih pembuluh darah nih atau arteri jantung nih maka kelistrikan jantung juga perlu untuk orang yang sakit hipertensi selain tentu kalau mau mempelankan ya biskid rating tekanan darahnya pasti akan turun tapi itu hanya menurunkan gejala sebenarnya fondasinya dimana pembuluh darah itu lentur nah Wim Hof ini melenturkan pembuluh darah supaya pembuluh darahnya lentur ini dia bisa mengatur tekanan ya jadi kalau dijelaskan ini menjadi ini gitu karena sebenarnya gak sesimpel itu gitu ya metabolisme atau fisiologisnya itu ada rantainya tapi tidak bahaya itu olah nafas itu gak sampai kayak orang minum obat ya minum obat diabetes kebanyakan lupa udah lansia ini kan lupa nih nanti mungkin kita bisa bahas soal olah nafas udah lupa tuh ya udah lansia ini lupa gitu minum obat minum lagi gak drop gitu ya nah kalau olah nafas itu misalnya untuk menurunkan gula darah gitu ya kita olah nafas satu jam gula darahnya turun 20 poin wah berarti nanti kalau 4 jam saya tinggal 20 dong enggak begitu anda mau olah nafas 10 jam pun gak akan ngedrop sampai bisa terus di bawah 60 gitu enggak jadi bukan matematis karena yang diperbaiki itu metabolisme nah metabolisme itu gimana bahkan orang tekanan darah rendah akan naik tapi tekanan darah tinggi akan turun karena ini bukan kayak obat tekanan darah tinggi tapi mekanisme mengatur tekanan darahnya yang bisa menjadi diatur kembali oleh kerjasama antara jantung yang sehat pembuluh darah yang sehat jadi yang tekanan darah rendah naik yang tekanan darah tinggi turun hebat kan ajaib kan kenapa karena yang disembuhkan itu adalah sistem tubuh gitu jadi yang gak bilangnya gini wah saya olah nafas ini nanti itu perhitungan matematis gitu ya jadi enggak begitu oke saya akan jawab pertanyaan lagi nah ini yang pikir ini yang pasti tadi pagi kalau Anda ikut tadi pagi saya jelaskan tapi dari sisi neuroscien kalau soal sisi neuroscien soal otak soal dari sisi hati saya banyak belajar tapi begitu ritmenya yang mana nah ini tuh tapi yang jelas John Kabat-Zinn tadi pagi yang ikut tadi pagi saya tunjukkan tuh orang-orang yang berolah nafas meditasi cuma gak disebutkan ritmenya yang mana gitu ya itu di-scanning MRI nah ketika di-scanning ada John Kabat-Zinn orang-orang berolah nafas tuh di-scanning MRI sama John Kabat-Zinn maka ada prefrontal cortex logika ya itu bicara logika value nilai kemampuan sosial itu depan prefrontal cortex tapi yang menarik itu adalah sebenarnya ada amikdala dan hipokampus nah amikdala ini kendalinya emosi bahkan simpatik atau parasimpatetik ini pahlawannya nih kendalinya komandanya di amikdala ini tapi amikdala ini juga dikasih stimulasi oleh nafas selain oleh perasaan gitu ya maka bisa jalur dari nafas amikdala ini dia akan atur di tubuh simpatik parasimpatik nah yang menarik adalah hipokampus otak tengah hipokampus itu bagian memori dimana ketika orang olah nafas memorinya menguat gitu ya itu saya di pagi saya tunjukkan dari studinya Harvard tapi kalau saya ditanya meditasi yang mana yang memenaikan memori nah pas guguk yang bisa jawab saya hanya bisa bilang olah nafas memperbaiki hipokampus memori pelupa sembuh gitu loh tapi ritme yang mana ini dia pakarnya disini ya oke jadi sebelum masuk ke situ kita bicara konsep dasarnya dulu ada yang sebut dengan Newtonian ada yang sebut dengan kuantum Newtonian itu gampangnya begini ini saya ibaratkan sel sel itu diatasnya ada reseptor kita sebut saja parabola kemudian sini ada molekul misalnya glukosa ini contoh saja ada reseptor penangkap glukosa namanya glute yaitu glukosa transporter maka bentuknya akan sangat spesifik antara molekul dan reseptor jadi kalau disini ada molekul lain yang bentuknya segitiga katakanlah insulin dia gak akan bisa hinggap ke glukosa transporter karena bentuknya berbeda jadi yang bentuknya kayak gini hanya bisa menangkap lingkaran karena lingkaran bisa masuk ke sini kalau segitiga kan gak mungkin masuk ke bentuk yang kayak gini gak mungkin jadi dia hanya ingat seperti itu nah mekanisme ini sebut dengan Newtonian pendekatan Newtonian jadi ketika semua berbasis pada molekuler begitu ada reseptor ada liggen disitu ada reseptor ada molekul nah kuantum itu agak beda disini ada pemancar dan penerima nah ada pemancar dan penerima yang dia memancarkan gelombang jadi dia menerima gelombang dan memancarkan gelombang ada pemancar dan penerima maka ketika kita bicara kuantum kita bicara frekuensi disini kalau bicara Newtonian berarti kita bicara molekul dan reseptor jadi pendekatannya boleh seperti itu mereka yang melakukan meditasi seperti dijelaskan oleh John Kabat-Sin di bukunya maka ketika seorang itu membangun sebuah rasa maka rasa itu dikonversi menjadi molekul misalnya rasa bahagia dikonversi menjadi beta endorfin kemudian rasa nyaman senang gembira dikonversi menjadi serotonin kemudian ada juga dikonversi menjadi dopamine ada juga stres depresi dikonversi menjadi cortisol ada yang stres dikonversi menjadi adrenalin dan sejenisnya jadi dikonversi menjadi molekul-molekul hormonal pada penekatan Newtonian nah pada penekatan kuantum itu gak begitu cara kerjanya makanya di napas ritme ini ketika kita menghasilkan sebuah perubahan pada laju pernapasan tarik buang tarik buang tarik buang diatur katakanlah ritme 55 saja maka dia menghasilkan frekuensi 0,1 Hz karena tarik buang tarik buangnya stabil akan terbentuk frekuensi sebab frekuensi itu kan satuannya Hz dan dia gak peduli apakah itu dari bunyi-bunyian ya kan satuannya Hz juga kita denger bunyi klakson kita denger bunyi musik kita denger bunyi suara apa segala macam selama dia ada Hz-nya di situ yaudah itu frekuensi termasuk dari cahaya ketip-ketipan cahaya kayak morse gitu kedip-kedip kedip kedip-kedip 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 gitu kan atau kedip-kedip kedip-kedip jika dia teratur dalam satu siklus makanya si cahaya itu kan menghasilkan frekuensi kan seperti itu maka napas juga begitu ketika orang tarik buang tarik buang secara stabil pada sebuah durasi tertentu juga akan menciptakan frekuensi maka sama-sama dia menghasilkan frekuensi gak peduli sumbernya dari mana maka pendekatannya bisa sedikit berbeda nah balik ke memori ya kan nah tadi sebenarnya sudah saya singgung sedikit di depan itu bahwa untuk lansia itu wajib latihan ritme lambat nah ini ada dasar teorinya wajib latihan ritme lambat jadi paling tidak mampu melakukan 15-15 paling tidak mampu melakukan 15-15 paling minimalnya jadi kalau belum bisa latihan lagi-lagi lagi-lagi dan lagi sampai melakukan 15-15 itu semudah seperti melakukan 55 kenapa? karena frekuensi rendah frekuensi yang di bawah 0,04 hertz itu salah satunya akan menstimulasi memori pada area tadi hipokampus akan disstimulasi dengan frekuensi yang kurang dari 0,04 hertz jadi kalau 0,04 itu pilihannya berapa? 0,03 0,02 0,01 kan begitu nah untuk 0,03 ya pilihannya cuma 15-15 yang paling gampang kok 15-15 bisa sampai 0,03 ya gampang sekali hertznya dari 15-15 itu 1 per 30 sama dengan 0,03 ini kan yang paling kecil kurangnya hanya 0,01 aja kan kalau saya pilih 0,01 misalnya ya itu berarti 30-30 berat sekali saya gak yakin orang bisa melakukan kalau saya sih di komunitas UMG udah banyak yang bisa melakukan sampai 30-30 tarik 30 buang 30 tarik 30 buang 30 tapi kalau untuk pemula saya sarankan untuk bisa mencapai frekuensi ultra rendah itu pilih saja 0,03 hertz dan ini bisa dicapai dengan ritme 15-15 maka ini akan mensimulasi area memori pada hipokampus tadi nah itu jawaban dari saya seperti itu oke ya terima kasih ya ini saya juga sebalikus jawab yang chat tertulis ya masalah kanker sudah mestastase ke tulang tulangnya udah propos begitu sudah masuk dalam kondisi klinis ya teman-teman ya nggak bisa hanya olah nafas olah nafas hanya salah satu dari tilar kesembuhan ada olah nafas olah hati olah pikir tapi jangan kalau sudah masuk klinis medis memang harus olah menu dalam arti makan sehat bahkan suplementasi kalau sudah tulang propos berarti ya kaliumnya harus diperhatikan suplemen vitamin D harus diperhatikan ya lalu susah udah susah BAB ya nggak bisa semuanya olah nafas apa untuk susah BAB walaupun bisa bisa membantu untuk memperlancar sekresi yang susah berkeringat bisa jadi berkeringat tapi kalau sudah kondisi klinis apalagi kanker penawatan medis maka ini semua pendekatan itu dipakai ya olah nafasnya yang ini tapi jangan lupa gitu ya misalnya untuk BAB-nya yang minum probiotik karena kalau dulu kena kanker pasti di kemoradiasi namanya kemoradiasi itu udah lebih hebat daripada antibiotik probiotik dalam tubuh mati semuanya kalau nggak semuanya cukup banyak yang mati padahal probiotik itu untuk mengurai sisa makanan yang tidak tercerna di kolon di usus maka harus kembali masukkan setelah selesai kemoradiasi probiotik supaya BAB-nya lancar walaupun ada juga yang teman-teman misalnya gini wah tadi dokter Mira juga habis ketemu Mas Gunggung kemarin Sabtu ke rumah saya wih saya susah BAB malah pakai bantal ekoensin tak dudukin aja sekarang lancar tapi itu kan kasus dalam artinya apakah berlaku untuk yang lain kadang-kadang kalau yang susah dijelaskan secara teori juga saya sendiri pendiri ekoensin nasional jadi saya punya anggota ekoensin itu juga sampai 50 ribu tapi kalau hal-hal yang agak saya sendiri belum ketemu dasar teorinya juga saya bisa bilang itu sugesti atau kebetulan saya masih bingung dengan teorinya gimana mungkin ion negatif tapi kan enggak hanya mungkin mungkin jadi teman-teman sekali lagi yang sudah ada masalah kesehatan pada klinis medis perawatan dokter maka kita tidak anti dokter dokter menyalahin dokter dokter salah yang enggak semuanya salah jadi olah nafas ini bukan satu-satunya untuk pengobatan walaupun saya punya tagline sehat tanpa obat sembuh tanpa kambuh tapi bukan berarti langsung lepas obat sekarang saya sendiri gula lepas obat setelah 120 dari 400 ya dibantu dengan obat tapi dengan olah nafas dosisnya turun turun ada skala tertentu kalau saya patokannya 120 pagi hari sebelum makan saatnya lepas supaya kita semangat untuk olah nafas saya enggak kendor tapi juga enggak cukup olah nafas begitu saya ngetes misalnya pakai timbangan digital yang paling murah ya metabolisme basal saya kurang berarti saya kurang gerak yang kardionya kurang jalannya ya gula bisa masih fluktuatif karena kesembuhan tanpa obat itu mengandalkan regenerasi sel metabolisme yang diperbaiki sistem imun yang membaik itu proses yang panjang butuh waktu untuk namanya reverse membalikkan apalagi udah umur makanya teman-teman yang kondisi klinis ini tolong tetap ikutin petunjuk dari dokternya lalu diiringi contohnya misalnya gini tanpa olah nafas obatnya enggak manjur tanpa olah nafas makan buah makan antioksidan masuk ke perut dibuang lagi ke jamban karena metabolismenya enggak baik nah olah nafas bisa memperbaiki metabolisme tapi tidak menggantikan olah nafas enggak menggantikan suplementasi itu yang perlu ditekankan oke mungkin karena waktu nanti yang lain-lainnya akan dijawab bisa ke saya pagi hari tapi yang lain tentunya di camp dengan mas Gunggung kita akan ada camp tanggal 25, 26, 27 karena misalnya kanker olah nafas yang mana jawabannya bukan cuma satu paginya ini siangnya ini kombinasi ritme ini ini ritme ini untuk ini itu aja jelasinya 21 modul makanya kalau saya gini kalau mau yang simple kayak yang saya aja udah bilang rumit yang paling simple ya senci satu olah nafas satu teknik untuk semua penyakit saya sudah agak mending tapi kalau mau detail maka saran saya ikutlah kelas berbayar olah nafas ritme kelas khusus kanker saya enggak berani bikin kelas khusus kalau saya kelasnya pasti kelas umum ada kelas berbayar pola hidup sehat PHS untuk memaknai untuk belajar secara holistik mengenai kesembuhan itu saya akan mengajarkan sekarang saya berani buka kelas berbayar setelah dua tahun bikin kelas gratis ini ada orang yang enggak bisa bangun pagi atau nanya-nanya saya enggak bisa layani kalau saya layani waktu saya habis saya buka kelas malam hari untuk berbayar itu adalah untuk belajar pola hidup sehat PHS secara keseluruhan baik itu probiotiknya olah nafasnya olah hati olah pikir ya faktor kekuatan mental kognitif mind fokus yang juga Mas Gungung ajarkan jadi begitu olah nafas khusus ritme untuk diabetes ritme untuk kanker ritme untuk ini itu udah ya ambil kelas dari olah nafas ritme dibanding dengan biaya-biaya yang lain terapi lain-lain ya kayak kemo radiasi ya mungkin kalau itu bisa dihindari menjadi murah tapi kalau enggak dihindari pun nanti menghadapinya lebih kuat ya maka saya menyarankan teman-teman ambil waktu khususnya ya untuk ambil kelas intensif ya karena tentu beda ya namanya kelas intensif ada trainer ada waktunya waktunya lebih banyak ada yang kelas 21 hari kalau yang ikut camp nanti malah ada lanjutannya dengan timnya mas Gunggung misalnya 21 hari atau ender 12 hari saya sambung lagi 3 bulan tapi seminggu sekali supaya ada pemantauan ada konsultasi hasilnya gimana perkembangannya gimana saya mengambil keputusan yang untuk saya saya seminggu sekali aja tapi 3 bulan pendampingan nah itu kan membuat teman-teman bisa terdampingi dengan lebih baik ya sehingga enggak mungkin kita jawab semuanya pertanyaan ya jadi sekali lagi yang mau melanjutkan pelajarannya dengan saya dan mas Gunggung nanti di camp lebih banyak mas Gunggung saya hanya ngisi kayak kemarin camp sebelumnya juga 1-2 sesi aja kita panggil dokter Genti karena kita juga mau ada pendekatan jus lansia ya menu buat lansia karena kemampuan pencernaannya udah beda enggak bisa disamakan dengan yang muda makanannya jadi ada dari sisi dokter rencananya 1 sesi dari saya mungkin 1 malah akan saya tambah kombinasi dengan 1 psikolog jadi saya kalau dulu ambil 2 nanti 1 tapi tambah psikolog 1 akan banyak funnya akan banyak gamenya karena lansia enggak bisa teorinya 2 jam dur nanti akan nanggap tadi yang foto-foto ditunjukin mas Gunggung itu sambil mungkin saya enggak tahu apakah bawa matras masing-masing atau kita bisa sediakan lihat jumlah peserta nanti minimal 20 ya teman-teman 25 minimal 25 karena minasi itu minimal 30 dengan pandita segala macam akan ketemu 30 jadi pesertanya 25 kalau di bawah itu tentu mohon maaf nanti akan ketunda sekarang belum banyak jujur yang daftar baru 14 orang ya mudah-mudahan dalam waktu 2 minggu ini kita capai 25 nah kita bisa nanti kita lihat ya kalau matrasnya cukup ya yang punya bawa sehingga nanti yang enggak punya kita bisa atur ya gimana nanti caranya dan itu bagian saya sama mas mas Gunggung aturnya mas Gunggung ada berapa mungkin belum tambah beli baru berapa ya kita investasi aja di awal-awal ini aman aman oke jadi ya Bapak Ibu teman-teman selebihnya nanti bisa dipertanyakan lagi terutama yang enggak berhubungan dengan ritme ya nafas ketemu saya tiap pagi jam 5.30 masih konsisten untuk saya buka Zoom ya terima kasih Mas Gunggung untuk waktunya ada closing gak nih closing jadi saya ingin menyampaikan dari apa namanya apa yang sering diuncapkan oleh Pak Laksamana Tanto Kuswanto bahwa seandainya kami tahu teknik-teknik seperti ini sejak dulu ya maksudnya sejak sebelum 10 tahun lalu itu mungkin kita bisa lebih banyak menolong ya sahabat-sahabat kami bahasa beliau seperti itu karena teknik olah napas ini adalah sesuatu yang dikala kita lansi ini wajib untuk latihan wajib dilatih jangan bosen karena lansia biasanya memang agak malas untuk olahraga dan sebagainya maka ada alternatif olah napas itu kemudian yang kedua adalah jangan diem dan jangan menyendiri gak boleh diem dan menyendiri itu musibah besar bagi lansia gak boleh berkumpulah dengan teman-teman walaupun cuma main gaple atau main catur gitu kan makanya kalau di kelompok lansia saya itu selain olah napas itu kita juga ada nyanyi-nyanyi jadi disiapkan studio untuk nyanyi walaupun ya suaranya sumbang-sumbang gak keluar-keluan tapi ya happy-happy aja gak boleh menyendiri gak boleh sendirian pokoknya ikutlah pada sebuah komunitas lalu rajin ada di situ kemudian yang ketiga biasanya lansia itu kayaknya sederhana gak pengen ngerepotin orang gak pengen ngerepotin orang bahkan beberapa yang saya dengar sendiri ketika saya di rumah sakit nemenin segala macam ya kalaupun harus mati mati begitu aja gak mau sampai sakit berminggu-minggu berbulan-bulan gitu kan akhirnya ngerepotin segala macam jadi pengennya ya berdaya kira-kira begitu syukur-syukur ya bisa mandiri gak pakai tongkat gak pakai kursi roda segala macam maka latihan-latihan seperti ini apa yang diajarkan di PHS apa yang kemudian saya bikinkan banyak webinarnya kemudian banyak dasar-dasar teori itu sesuatu yang harus dipelajari kemudian yang keempat adalah belajar hal baru ini kata kunci untuk kekuatan memori pada lansia wajib belajar hal baru jadi jangan cuma belajar hal yang lama itu aja yang sudah kita pernah tahu wajib belajar hal baru karena setiap kali kita belajar hal baru neuroplasticity di otak kita ini kebentuk lagi kebentuk lagi maka itu akan menguatkan kelistrikan gitu jadi misalnya kayak ritmo simpatik parasimpatik apa sih ini teori HRV pelajari aja kan videonya gratis di Youtube ya kan ada hitung-hitungannya apa itu hal baru tuh walaupun kita gak ngerti ulangi sekali dua kali tiga kali empat kali kemudian ada senam-senam apaan yang kita belum pernah lakukan pelajari hal baru pelajari hal terus begitu jadi otak kita nih otak lansia nih akan aktif terus itu menghindari kepikunan menghindari demensia menghindari Alzheimer menghindari Sizoprenia dan sebagainya banyak sekali manfaat dari mempelajari hal baru nah nanti mudah-mudahan kita bisa ketemu di camp nanti di camp itu saya akan jelaskan lebih detail lagi latihannya kayak apa senam lumbarnya bagaimana kemudian pendekatan untuk nitri oksad antioksid dan blablabla yang tadi saya sebutkan banyak itu yang lima aspek tadi yang ada sekian puluh itu akan dijelaskan lebih detail di camp lalu gelombang otak delta kemudian beta kemudian alpha itu bedanya dimana memproduksinya gimana menstimulasi gimana semua nanti lengkap di camp kira-kira seperti itu jadi mudah-mudahan kita bisa ketemu di camp ketemu cara offline nanti kita ngobrol lebih banyak di sana kira-kira begitu Pak Jarod terima kasih banyak oke terima kasih Mas Gunggung jadi tidak semuanya bisa dijawab apalagi yang butuh penjelasan panjang lebar jadi tidak semuanya bisa dijawab ada pertanyaan-pertanyaan yang pertanyaan saking bagusnya fundamental jawabnya panjang itu pun juga tidak bisa dijawab saya di pagi hari jadi ada memang beberapa penjelasan yang akan dijawabnya itu di kelas berbayar jadi di kelas inside atau yang umum ya di saya boleh jadi begitu sudah spesifik saya mengendorse menyarankan ambil kelas dari OMG saya dulu pernah mengendorse kelas dari kelompok yang lain kalau saya mengendorse kelas-kelas gini saya tidak dapat komisi teman-teman aja karena ini buat teman-teman sendiri dulu saya pernah mengendorse bahkan bukan mengendorse lagi sampai saya bilang kalau ada yang tidak bisa mampu bayar saya sponsorin saya biasiswain saking senangnya belakangan pelajarannya ngacong alur ngidul saya banyak orang yang susah BAB kolesterolnya naik tinggi saya merasa berdosa tapi itu sebenarnya ada bagusnya saya merasa berdosa itulah sebenarnya salah satu salah satu yang meminju saya bikin PHS gratis nebus dosa karena dulu dorong orang ke sana taunya muridnya masuk gunggung ikut programnya belum selesai tapi ya itu salah satu selingan cerita cerita nyata dimana sekarang saya hati-hati dalam mengendorse sesuatu kalau saya tidak praktekin sendiri baik itu pelajaran ataupun produk banyak banget yang nawarin saya ngasih saya sampel propolis sampai satu dus yang kalau tak hitung satu botol 300 ribu berarti ini 21 juta ini saya bilang mungkin produk bagus tapi kalau saya dipakai sebagai sampel nyoba tidak cocok saya sehat cari orang sakit cari orang sakit nanti saya tahu betul dia sakit saya cembuh tidak endorse jadi tidak perlu saya jadi tidak semuanya saya endorse terus terang kalau saya tidak pakai sendiri karena kalau tidak nanti dirumusin orang sudah pernah soalnya dulu padahal waktu itu pelajaran olah nafas tidak salah sebenarnya yang kurang tepat soal menu dietnya kalau olah nafasnya oke saja itu juga belajar dari Mas Nunggung ternyata nah sekarang kita ketemu gurunya ketemu suhunya jadi silakan yang tidak terjawab kalau saya bisa jawab Anda boleh masuk Zoom pagi hari itu kalau bagian saya menjawab nanti kalau yang saya bisa jawab kalau yang nggak bisa juga saya nggak akan ngarang nanti paling saya arahkan untuk ikut kelas OMK itu teman-teman selamat malam bagi semuanya kita bisa ketemu lagi kalau yang ikut saya pagi hari besok pagi jam 5.30 kita akan anda kelas praktek bersama pagi hari dan diselingi tanya-jawab juga nggak bisa menjawab semua pertanyaan kalau banyak banget karena kan dibatasi oleh waktu tanya-jawab 15 menit praktek pola nafas praktek body stretching ada waktu lagi tanya-jawab pertanyaan 15 menit tapi tiap hari jadi kalau mau ya login duluan terus nanya kalau saya 5.20 tak buka Zoom-nya ada yang nanya tak jawab nggak ada yang nanya tak puterin musik dulu gitu ya itu kira-kira begitu setiap hari oke selamat malam selamat istirahat sekali lagi makasih buat Mas Gunggung saya matiin langsung ya Zoom-nya bareng-bareng saya end selamat menikmati